Saya telah mencapai medium state of the yellow realm, tapi memang, saya hanya berhasil mengembangkan 19 meridian. Setelah tiga hari berlatih, Zhang Ruochen mengembangkan 8 meridian satu per satu. Dia akhirnya mencapai medium state of the yellow realm. Ki asli yang kuat dengan cepat berlari melalui 19 meridian, mengisi seluruh tubuhnya, dan kemudian kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari meridiannya. Pangeran kelima, yang mencapai keadaan akhir, hanya mengembangkan 12 meridian. Namun, Zhang Ruochen, yang baru mencapai medium state, telah mengembangkan 19 meridian. Itu berarti tubuh seni bela diri miliknya menjadi sangat kuat. Dalam kehidupan terakhirnya, dia mengembangkan 20 meridian ketika dia berada di medium state of the yellow realm, hanya satu kali lagi. Saya telah berlatih sekali di kolam dewa liar dan menyerap banyak kekuatan darah, membuat tubuh saya lebih kuat. Tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan yang di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, saya memiliki beberapa keuntungan yang tidak pernah saya dapatkan dalam kehidupan terakhir kekuatan spiritual yang kuat dan pengalaman latihan yang kaya. Jika saya ingin mengejar kultivasi bela diri Chiao, saya harus melakukan yang lebih baik dari kehidupan terakhir saya dan membuka lebih banyak meridian. Oleh karena itu, saya perlu membuat tubuh saya menjadi lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Saya harus membuka semua 36 meridian dari grafik meridian di Scripture of Emperor Ming's Empyrean. Zhang Ruochen keluar dari ruang internal time and space spinel, membersihkan kotoran yang dia buat saat mengembangkan meridian, dan kemudian berlatih di halaman. Bang, bang, begitu dia menamparkan, bang, bergema di udara. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan naga dan gajah prajnapalem, dia juga bisa menggunakan kekuatan 16 banteng. Jika dia menggunakan naga dan gajah prajnapalem, dia bisa mematahkan kekuatan 25 banteng dengan kekuatan telapak tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan Situlin Jiang dengan 3 telapak tangan. Dia juga bisa dibandingkan dengan para prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Efektivitas tempur Zhang Ruochen telah meningkat ke level tinggi hanya dalam beberapa hari. Ada lebih banyak pelayan dan kasim untuk melayani Selirlin dan Zhang Ruochen setelah mereka pindah kembali ke Istana Giok. Sejak bakat seni bela diri diekspos pada penilaian akhir tahun, Zhang Ruochen mulai berlatih secara terbuka di halaman. Seorang gadis cantik dengan rona malu di wajahnya yang seputih salju, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan obsesif menatap Zhang Ruochen yang sedang berlatih di halaman. Dia pikir, pangeran ke-9 sangat luar biasa, dan aku telah mendengar bahwa dia bahkan bisa mengalahkan pangeran ke-5 dan pangeran ke-6. Dia dianggap sebagai jenius seni bela diri oleh seluruh istana. Secara alami, orang selalu menghormati atasan. Gadis-gadis juga selalu mengagumi para jenius. Melihat Zhang Ruochen berlatih, seorang pelayan wanita yang lebih tua dengan sesuatu yang aneh berkedip di matanya menyelinap dari Istana Giok ke bebatuan di istana. Pelayan itu berlutut dan dengan hormat berkata, Nona Han, pangeran ke-9 telah melepaskan dirinya dari pemurnian. Kultifasinya telah mencapai medium state of the yellow realm. Gadis di depan pelayan itu mengenakan gaun hijau muda. Dia bertubuh ramping dan tampak berusia 18 atau 19 tahun. Dia adalah Han Qingluo, salah satu dari empat penjaga wanita dekat ratu. Empat penjaga wanita dekat juga merupakan murid yang dilatih oleh ratu. Dengan kultifasi yang kuat dan keterampilan khusus dalam membunuh, mereka melenyapkan para pembangkang untuk ratu. Ratu telah memerintahkan Han Qingluo untuk membunuh pangeran ke-9. Dengan tangan di belakang punggung dan kegembiraan menghina di wajahnya, Han Qingluo berkata, di kompetisi seni bela diri, kultifasi Zhang Ruochen telah mencapai puncak fajar di alam kuning. Terlebih lagi, dia telah menyerap kekuatan darah di kolam dewa liar. Akan aneh jika dia tidak mencapai medium state of the yellow realm dengan bakatnya. Dengan tatapan kejam, Han Qingluo melanjutkan, lanjutkan mengamatinya, dan laporkan padaku begitu dia meninggalkan istana. Pelayan itu setuju. Iya, setelah mengatakan itu, pelayan kembali ke istana Giok. Setelah menyelesaikan latihannya, Zhang Ruochen kembali ke kamarnya dan memasuki ruang internal dari time and space spinel. Duduk dengan menyilangkan kaki di tengah ruang internal, Zhang Ruochen mengeluarkan pil energi, memakannya, dan mulai memurnikan. Dengan kultifasinya saat ini, ia mampu menyerap semua pil spirit of the energy pil tanpa limbah. Hanya butuh 2 jam untuk menyerap semua pil spirit of the energy pil dan mengubahnya menjadi ki asli. Setelah Zhang Ruochen mencapai medium state, kapasitas kipulnya menjadi 10 kali lebih besar. Tetapi hanya satu roh pil energi yang tidak dapat meningkatkan ki aslinya banyak untuk kipulnya. Dia menghabiskan 2 jam lagi untuk menyerap 2 pil energi yang tersisa. Ki asli hanya meningkat 20% dengan 3 pil energi. Zhang Ruochen harus makan ratusan pil energi untuk mengisi kipulnya dengan ki asli. Saya harus membeli beberapa pil dari kelas yang lebih tinggi karena pil energi memiliki efek penurunan pada saya. Mereka tidak akan berguna setelah saya mencapai kondisi akhir alam kuning. Pil energi dan bubuk pemurnian adalah pil kelas 1. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada prajurit di alam rendah. Tapi saat kultivasi para prajurit meningkat, efek pil kelas 1 mulai berkurang, mengharuskan prajurit untuk makan pil kelas 2 untuk mempertahankan kecepatan latihan mereka. Zhang Ruochen hendak meninggalkan ruang internal time and space spinel untuk membeli beberapa pil dari kelas yang lebih tinggi ketika dia tiba-tiba melihat platform batu. Di atas platform batu ada gulungan dan buku besi perak, misteri waktu dan ruang. Kultivasi saya telah mencapai medium state of yellow realm. Mungkin aku bisa membuka gulungannya. Gulungan itu sangat berat sehingga Zhang Ruochen bahkan tidak bisa mengambilnya ketika dia berada di tahap awal alam kuning. Menurut The Mystery of Time and Space, hanya setelah Zhang Ruochen mencapai down state of the yellow realm barulah dia bisa membuka gulungan itu. Zhang Ruochen mengoperasikan ki aslinya, menyatukannya di lengan kanannya, meraih gulungan itu, dan perlahan mengambilnya. Gulungan itu sangat berat, setidaknya harus seribu pound. Zhang Ruochen mengendalikan kekuatannya untuk perlahan-lahan menyebarkan gulungan itu ke tanah. Gulungan itu adalah katalog sampah yang tak beraturan dengan pegunungan tinggi, sungai kuno yang deras, tebing curam, dan pohon tua raksasa di tengah gulungan. Pohon tua itu berada di atas awan. Akarnya sebesar gunung dan sepanjang naga. Setiap daun bisa menutupi danau. Dengan sedikit senyum, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana bisa ada pohon raksasa seperti itu di dunia. Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Siapa bilang tidak mungkin, Anda begitu bodoh sehingga bahkan tidak mengenali pohon ilahi yang disebut pohon utama suci, yang mendukung seluruh bidang kunlun. Saya sangat kecewa. Menjadi sedikit heran, Zhang Ruochen melihat sekeliling di ruang internal saja dan tidak menemukan siapapun. Dari mana suara itu berasal? Dalam keadaan waspada, Zhang Ruochen bertanya dengan suara tenggelam, siapa yang berbicara. Suara itu datang lagi, tidak bisakah kamu melihatku di lukisan. Di dalam lukisan itu, Zhang Ruochen merasa heran dan bertanya, apakah Anda pohon utama suci? Menurut sejarah, itu dipotong pada zaman kuno abad pertengahan. Suara itu terdengar lagi, di zaman kuno abad pertengahan. Zhang Ruochen menganggup dan berkata, zaman kuno abad pertengahan sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, apakah benar-benar pohon utama suci? Apakah pohon legendaris itu benar-benar ada? Suara itu berkata sambil mendesah, bagaimana mungkin? Seperti yang Anda katakan, pohon perdana suci telah ditebang, lalu bagaimana saya bisa menjadi pohon? Zhang Ruochen menatap gulungan itu dan bertanya lagi, siapa kamu? Suara itu menjawab, saya bukan manusia. Zhang Ruochen berkata, eh. Suara itu berkata, saya seekor kucing. Kemudian dilanjutkan, kamu tidak bisa meremehkanku. Saya memiliki nama terkenal Raja Pembantaian. Seorang atasan sepertiku tidak bisa lelah oleh waktu. Bahkan jika 100 ribu tahun telah berlalu, saya masih akan memainkan peran penting dalam sejarah. Anak muda, Anda pasti pernah mendengar nama saya, bukan? Berpikir sejenak, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak. Tiba-tiba, Zhang Ruochen menemukan bahwa ada seekor kucing hitam sekecil beras di bawah pohon utama suci. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka memeriksanya dengan cermat. Apakah kamu seekor kucing atau lukisan? Zhang Ruochen merasa aneh dan bertanya. Ini mendesah. Eh, sudah ku bilang? Aku Raja Pembantaian. Saya disegel dalam gulungan itu karena saya melakukan sesuatu yang salah di masa lalu. Sekarang, hanya kamu yang bisa membebaskanku. Kenapa hanya aku yang bisa membebaskanmu? Zhang Ruochen bertanya. Karena kamu telah membuka tanda suci ruang dan waktu. Anda dapat menggerakkan kekuatan ruang untuk membuka segel lukisan. Diketahui bahwa, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit manusia yang mengembangkan tanda suci ruang dan waktu. Anak muda, kamu sangat beruntung. Setelah mengetahui apa itu, dia tertawa dan bertanya, mengapa saya harus membebaskan Anda? Biksu Suci Sumi menyegel saya dalam lukisan ini, berharap saya bisa mengaku dan mengatasi semua kelemahan saya. Dia ingin saya membantu prajurit berikutnya dengan tanda suci ruang dan waktu untuk mempelajari misteri ruang dan waktu sehingga prajurit bisa menjadi prajurit terkuat di dunia. Suara itu berkata lagi, jika Anda tidak membebaskan saya, bagaimana saya bisa menunjukkan misteri ruang dan waktu? Dan jika saya tidak menunjukkan misteri ruang dan waktu, bagaimana Anda bisa menjadi pejuang terkuat? Anda disegel oleh Sein Mong Sumi di lukisan itu. Zhang Ruochen tidak dapat mempercayai kata-kata kucing itu karena terdengar konyol. Itu pasti penting bagi Biksu Suci Sumi untuk menyegelnya di dalam lukisan. Tidak bisa sesederhana itu hanya melakukan sesuatu yang buruk. Biksu Suci Sumi, yang telah memperoleh tanda suci ruang dan waktu, menulis misteri ruang dan waktu. Dia adalah orang suci yang terkenal di zaman kuno abad pertengahan dan catatan tentang dia dapat ditemukan dalam sejarah. Suara itu berkata sambil mendesah, siapa lagi yang bisa melepaskan kekuatan penyegelan ruang kecuali Sein Mong Sumi. Dia satu-satunya orang yang bisa membuka dunia dalam lukisan. Namun, tanpa ragu, kamu juga bisa melakukannya dengan mudah setelah kamu menjadi lebih kuat. Kamu bilang kamu bisa menunjukkan padaku bagaimana mempraktikkan misteri ruang dan waktu, kan? Dengan kata lain, Anda juga bisa menggunakan kekuatan ruang dan waktu, bukan? Tanya Zhang Ruocen. Suara itu berkata, tentu saja, kultivasi saya tidak tertandingi. Saya bisa melakukan semuanya. Namun, tanpa tanda suci ruang dan waktu, saya tidak dapat menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Tapi, saya dulu bersama Sein Mong Sumi, jadi saya secara tidak sadar telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ruang dan waktu. Jelas sekali, saya tidak punya masalah sama sekali untuk mengajari Anda. Sekarang Anda akhirnya bisa membuka halaman kedua dari misteri ruang dan waktu. Zhang Ruocen mengambil The Mystery of Time and Space dan membuka halaman kedua. Dia melihat beberapa kata perak di halaman ini. Prasasti luar angkasa. Pada halaman kedua, delapan prasasti antariksa yang mendasar, yang mewakili delapan kisi ruang, dicatatat. Yaitu prasasti berbentuk runcing, prasasti jenis garis, prasasti jenis melintang, prasasti jenis melintang, prasasti ketinggian, prasasti jenis datar, prasasti jenis regangan, dan prasasti kondensasi. Singkatnya runcing, tipe garis, memanjang, tipe melintang, tinggi, tipe datar, tipe regangan, dan kondensasi. Sebuah suara keluar dari lukisan itu. Hanya delapan prasasti antariksa fundamental yang tercatat di halaman kedua. Jika Anda dapat mempraktikkan delapan prasasti ini dengan baik, pada dasarnya Anda membuka ruang kecil sendiri. Namun, meski begitu, kamu tidak akan bisa menyerang musuh dengan kekuatan ruang. Anda harus mempelajari prasasti ruang tingkat lanjut, seperti prasasti segel, prasasti runtuh, prasasti retak, prasasti transmisi, del. Lebih penting bagi Anda untuk mempraktikkan delapan prasasti dasar ini dengan baik. Zhang Ruochen bertanya, mengapa halaman ini merekam delapan prasasti dasar luar angkasa saja? Bagaimana dengan prasasti waktu? Haha, waktu terus mengalir. Tidak ada yang bisa menciptakan waktu. Oleh karena itu, kami tidak memiliki prasasti waktu. Namun, untuk seorang pejuang dengan tanda suci ruang dan waktu, dia dapat melatih tanda waktunya dan memanfaatkan kekuatan waktu untuk menggunakan teknik spiritual waktu. Jika kekuatan spiritual Anda cukup kuat, dan jika Anda dapat melatih tanda waktu Anda dengan baik, Anda dapat dengan mudah memotong 10 tahun harapan hidup musuh Anda dengan satu jari. Anda bahkan dapat menghentikan waktu, mempercepat waktu, memperlambat waktu, del. Di ruang terpisah, waktu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika kultivasi Anda tinggi, Anda tidak dapat bersaing dengan waktu, Anda juga tidak dapat mempertahankan diri terhadap waktu. Nah, dengan tingkat kekuatan spiritual Anda saat ini, Anda tidak dapat mempraktikkan tanda waktu, Anda hanya dapat melakukan 8 prasasti ruang dasar. Zhang Ruochen bertanya, jadi berlatih prasasti ruang dan tanda waktu membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, apakah itu benar? Suara itu tertawa. Bebaskan aku dari lukisan itu dulu, lalu aku akan memberitahumu. Zhang Ruochen sedikit ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah itu akan menjadi hal yang baik untuk melakukan itu atau tidak. Jangan ragu. Saya memiliki kultivasi hebat yang tak tertandingi. Namun, saya sama sekali tidak tertarik pada Anda, anak muda. Bebaskan aku dan aku berjanji akan memberitahumu lebih banyak rahasia tentang ruang dan waktu. Saya akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan tanda suci ruang dan waktu. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Itulah masalahnya. Namun, jika itu hal yang buruk, itu tidak bisa dihindari dengan mudah. Bagaimanapun itu akan terjadi, jika biksu suci sumi menganggapnya sebagai ancaman, dia seharusnya membunuhnya, daripada hanya menyegelnya di dalam lukisan. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana saya bisa membebaskan Anda dari lukisan itu? Setetes darah saja sudah cukup. Setelah Anda menjatuhkannya ke lukisan, Anda akan menjadi pemilik lukisan. Suntikkan ki asli Anda ke dalamnya, maka Anda akan dapat membuka segel dan membebaskan saya, kata suara itu dengan penuh semangat. Zhang Ruochen menggunakan kukunya untuk mematahkan kulit jari telunjuk kanannya, meninggalkan garis berdarah di ujung jarinya. Setetes darah merah dari ujung jarinya mengalir ke lukisan itu, dengan ucap antah. Suara. Tetesan itu terserap oleh lukisan itu. Ledakan. Lapisan darah tipis menutupi lukisan itu. Lukisan itu tiba-tiba terbang ke tangan Zhang Ruochen. Perlu dicatat bahwa lukisan itu seberat seribu pound, namun, Zhang Ruochen membuatnya terbang ke tangannya dengan kekuatan spiritualnya. Itu luar biasa. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Senjata bela diri asli lainnya tidak bisa dibandingkan dengan itu sama sekali. Setelah menjadi pemilik lukisan ini, Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap garis pada lukisan itu adalah sebuah prasasti. Ada prasasti ruang, prasasti seri S, prasasti seri kekuatan, prasasti seri bumi, prasasti seri api, del. Semua jenis prasasti ada di lukisan itu, dan tidak terhitung. Itulah mengapa Sein Mong Sumi adalah orang suci terbesar di zaman kuno abad pertengahan. Bahkan lukisannya melampaui kognisi orang lain. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya dan lukisan itu berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke tanda suci di gelabelanya. Kemudian mencapai kipulnya. Lukisan itu digantung di tengah kipul. Itu berputar perlahan dengan cahaya putih yang dangkal. Ledakan, Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya lagi. Sekarang lukisan itu terbang keluar dari kipul dan kembali ke tangannya. Suara itu berkata lagi, lukisan itu disebut grafik kayu yinyang. Kertasnya terbuat dari daun pohon dari pohon utama suci. Sein Mong Sumi membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan gambarnya, dan itu menghabiskan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Anak muda, sekarang kamu bisa membebaskanku, kan? Tentu saja. Meskipun Zhang Ruochen setuju untuk membebaskan kucing itu, di dalam pikirannya dia masih ragu-ragu. Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kucing itu. Zhang Ruochen menyuntikkan ki asli ke dalam gulungan. Gulungan itu bersinar dan sedikit bergetar. Ledakan. Cahaya hitam terbang keluar dari lukisan itu dan jatuh ke tanah. Ia menjadi kucing hitam raksasa setinggi 1 meter. Kucing itu sebesar babi dan gemuk dengan bulu hitam lembut. Mata emasnya bahkan lebih besar dari kepalan tangan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen pernah melihat kucing sebelumnya, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat kucing yang begitu besar dan gendut. Haha, akhirnya, saya keluar. Sudah 100 ribu tahun. 100 ribu tahun. Kucing hitam gemuk itu berbicara seperti manusia. Itu aneh. Tiba-tiba, kucing hitam gemuk itu memamerkan giginya yang tajam, dengan tatapan garang di matanya yang bulat. Ia bergegas menuju Zhang Ruochen dan meraung, Nak, aku raja pembantaian. Aku bisa membunuhmu dengan cakar. Haha. Itu bergegas menuju Zhang Ruochen, mengulurkan cakar tajam ke lehernya. Tubuhnya terlihat gemuk dan membengkak, tapi itu super cepat. Itu bergerak seperti bayangan hitam. Zhang Ruochen telah waspada terhadap kucing itu sebelum cakar itu datang ke arahnya. Zhang Ruochen memukul kucing itu dengan telapak tangan di wajah raksasanya. Kucing itu merengek, dan lidahnya hampir keluar dari mulutnya. Kucing itu terlempar ke belakang. Bang, itu menghantam ruang internal time and space spinel dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Zhang Ruochen melihat ke telapak tangannya dan kemudian menatap kucing yang tergeletak di tanah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, Apakah kamu benar-benar raja pembantaian? Kucing hitam raksasa itu menginjak tanah dengan cakarnya dan menggigit. Anak muda, beraninya kamu meragukan kemampuanku. Jika bukan karena kultivasi saya disegel dalam lukisan, akan menjadi sepotong kue untuk membunuh Anda. Oh tidak, apa yang Anda lakukan? Tolong, saya hanya bercanda, saya orang yang baik. Mengapa saya harus membunuh orang lain? Apa yang kamu oh tidak-tidak? Zhang Ruochen membawa ekor kucing itu dan menyeretnya ke tengah ruang. Dia menginjak perutnya dengan flash shining sword di tangannya. Dia menyuntikkan ki asli ke dalam flash shining sword dan tiba-tiba, tiga prasasti seri kekuatan di pedang diaktifkan. Berat pedang tiba-tiba mencapai 500 pon. Fatih, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayai mu lagi? Zhang Ruochen memegang pedang dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuh kucing itu. Kucing itu membalikkan tubuhnya dan melarikan diri dari kendali Zhang Ruochen dan bersembunyi di sudut. Dengan ekornya yang dinaikkan, kucing itu menyinari cahaya hitam yang dangkal dan berkata, anak muda, kamu harus tenang. Saat Anda melakukan sesuatu, ingatlah untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan gegabuh. Saya baru saja menguji kultivasi Anda. Bagaimana saya mencoba membunuh Anda? Selain itu, dengan kultivasi saya yang tak tertandingi, jika saya berencana untuk membunuh Anda, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan? Apakah kamu serius? Dengan Flash Shining Sword di tangannya, Zhang Ruochen berjalan menuju kucing itu selangkah demi selangkah dan mengayunkan pedangnya. Sial, kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu. Jika kita benar-benar bertarung melawan satu sama lain, itu tidak berarti aku akan lebih lemah darimu. Kucing itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan meraih Flash Shining Sword. Ia meraung keras, meong. Zhang Ruochen mencabut Flash Shining Sword dan dengan cepat menusuknya lagi. Pedang itu menembus celah di antara cakar kucing hitam raksasa itu dan mengenai gelabelanya. Ini membuat suara logam menabrak dan beberapa percikan muncul. Bang, Flash Shining Sword adalah lengan bela diri asli kelas 4. Namun, itu tidak bisa mematahkan pertahanan kucing itu. Budidaya kucing tidak sekuat itu. Itu tidak lebih kuat dari seorang pejuang di Downstate of the Yellow Realm. Mengapa ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa? Haha, meskipun saya satu alam yang lebih rendah dari Anda, ketidakmampuan saya, teknik bela diri yang hebat, dan cara yang penuh dengki dapat membantu saya mengalahkan mereka yang tiga alam lebih tinggi dari saya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan seorang pejuang di penyelesaian alam kuning tidak bisa mengalahkanku. Anak muda, pergilah ke neraka. Meong. Kucing hitam raksasa itu kembali menyerbu Zhang Ruochen dan melompat setinggi 2 meter. Ia membuka mulut besarnya dan mencoba menggigit bahu Zhang Ruochen. Pedang plum pemecah suci, ki asli mengalir di seluruh tubuh Zhang Ruochen. Dia mengayunkan pedangnya pada kucing itu. Sementara itu, pedang itu telah mematahkan 7 pedang nafas. Ketika Flash Shining Swat berada tepat di depan kucing itu, 7 swat brites berkumpul dan mengenai dagu kucing itu. Kucing itu menjerit lagi dan jatuh ke tanah. Au! Itu menyakitkan. Anak muda, mengapa Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat? Anda baru saja berada di medium state of the yellow realm. Bagaimana Anda bisa melepaskan kekuatan seorang pejuang dalam penyelesaian? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya yang memiliki kualitas fisik yang bagus? Jika kita berada di alam yang sama, saya mungkin akan lebih lemah dari Anda. Namun, saya memiliki alam yang lebih tinggi dari Anda sekarang. Anda tidak cukup mampu untuk melawan saya, kata Zhang Ruochen dengan pedang di tangannya. Kucing itu memang kuat. Jika mereka berada di alam yang sama, Zhang Ruochen hampir tidak bisa mengalahkannya karena kekuatannya yang tidak bisa dihancurkan. Menjadi abadi, tidak ada pedang atau tombak yang bisa mengotongnya. Melihat Zhang Ruochen semakin dekat, ia berkata, anak muda, karena kita berdua tidak bisa mengalahkan satu sama lain, mengapa kita masih harus bertarung? Kami akan membuang-buang waktu jika kami terus bertengkar. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan damai? Kekuatan pertahanan kucing itu begitu kuat, bahkan Flash Shining Swat tidak bisa mematahkan pertahanan tubuhnya. Jika mereka terus bertarung, Zhang Ruochen hanya bisa mengalahkannya daripada membunuhnya. Zhang Ruochen berhenti dan berkata, jika Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan saya, kita mungkin bisa berbicara dengan damai untuk saat ini. Kucing itu duduk di tanah dengan perut menonjol. Ia berkata dengan nyaman, silakan, saya tahu segalanya dari seratus ribu tahun yang lalu dan dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam seratus ribu tahun mendatang. Apakah Anda ingin mengetahui sesuatu di langit atau di bawah tanah, atau dimanapun di bumi, tidak ada yang saya tidak tahu. Mengapa Sein Mong Sumi menyegelmu di grafik kayu yin yang? Tanya Zhang Ruochen. Nah, itu ceritanya panjang. Saat itu, saya telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Biksu Suci Sumi mengira aku berdosa, jadi dia menyegelku, kata kucing itu, dengan telinga besarnya yang sedikit gemetar dan matanya berputar. Kejahatan mengerikan macam apa, kata Zhang Ruochen. Saya telah membunuh jutaan orang, memicu bencana manusia, membunuh naga dan mengeluarkan kantong empedu mereka, membakar langit dan lautan ya, saya pikir itu saja. Kata kucing itu. Zhang Ruochen menatap tubuh gemuk kucing itu dan berkata, Yah, kamu tidak terlihat seperti pembunuh. Iya, Anda membaca pikiran saya. Biksu itu tidak masuk akal. Dia menghukum saya secara tidak benar dan menyegel saya dalam grafik itu. Aku bahkan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Kucing itu berbaring di tanah, menggelengkan kepalanya, dan mendesah dengan perutnya yang menjulur keluar. Zhang Ruochen berkata, mereka yang tidak terlihat seperti orang jahat terkadang bisa berubah menjadi sangat jahat. Begitu pula, mereka yang tidak terlihat seperti orang baik terkadang bisa melakukan hal-hal hebat. Saya hanya seekor kucing, tolong jangan menilai saya atau salah paham terhadap saya. Hei, anak muda, apa yang kamu lakukan? Tanya kucing itu. Fiuh, kucing itu telah disegel lagi di grafik kayu Yin Yang. Seperti yang diharapkan, kekuatan grafik kayu Yin Yang bisa membuatmu tertekan. Sekarang saya adalah pemilik grafik ini, jadi selama saya mau, saya bisa menyegel Anda di grafik. Zhang Ruochen tersenyum dengan grafik di tangannya. Pemuda, Anda harus tetap tenang dan membebaskan saya. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan memiliki kesetiaan saya selamanya. Kalau kamu memintaku untuk menangkap ikan, aku tidak akan berani menangkap tikus, kata kucing itu dengan cemas. Kucing itu telah disegel dalam grafik selama 100 ribu tahun dan akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Tidak diragukan lagi, ia benci disegel lagi. Zhang Ruochen mengabaikan kucing itu dan mengesampingkan grafik kayu Yin Yang. Dia mulai mempelajari 8 prasasti dasar luar angkasa. Pemuda, jika Anda ingin mengukir prasasti ruang dasar, Anda setidaknya harus mengembangkan kekuatan spiritual Anda hingga tingkat 12. Berapa usia Anda sekarang? Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat? Lepaskan saya dan saya akan mengajari Anda cara melatih kekuatan spiritual Anda. Suara kucing keluar dari grafik. Tingkat 12. Yah kekuatan spiritual saya telah mencapai level 32. Prasasti dasar sama sekali tidak sulit bagi saya. Zhang Ruochen duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia membuka misteri waktu dan ruang, meletakkannya di hadapannya, dan mulai belajar. Bagaimana mungkin, kekuatan spiritual orang dewasa biasa-biasanya berada di level 10? Merupakan pencapaian luar biasa untuk mencapai maksimum tingkat ke-8 untuk seorang pemuda seperti Anda. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan spiritual bawaan yang besar hanya bisa mencapai level 15 paling banyak. Bagaimana Anda bisa mencapai level ke-32? Kucing itu ragu-ragu. Zhang Ruochen tidak tertarik untuk membicarakannya lebih lama lagi. Dia mulai mempraktikkan prasasti antariksa dasar pertama, prasasti runcing. Suara itu keluar dari grafik lagi. Apakah Anda mulai melatih kekuatan spiritual Anda ketika Anda masih kecil? Tidak. Bahkan jika Anda mulai berlatih sejak usia dini, Anda hanya bisa mencapai level ke-20. Bagaimana Anda bisa mencapai level 32? Anak muda, kamu lebih baik dalam menyombongkan diri daripada aku. Prajurit dengan kekuatan spiritual mereka lebih tinggi dari level 15 akan dapat mengukir prasasti dasar. Namun, prasasti dasar luar angkasa itu istimewa. Prasasti itu lebih rumit dan tidak stabil daripada prasasti dasar. Hanya prajurit dengan kekuatan spiritual di level 20 yang bisa mengukirnya. Ledakan. Zhang Ruochen mendorong ki asli ke ujung jarinya dan mengulurkan jarinya. Titik terang terbentuk. Dia ingin mengukir prasasti runcing di udara. Dia telah mencoba lebih dari 30 kali, namun tidak satu pun yang berhasil. Haha, aku tahu itu. Anda benar-benar membual. Mempraktikan kekuatan spiritual ke tingkat ke-20 sama sulitnya dengan mendaki ke angkasa bagi pejuang pada umumnya. Dan jika mereka ingin mengukir prasasti dasar luar angkasa, itu bahkan lebih sulit. Kucing itu menggodanya. Zhang Ruochen berhenti dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya saya mengukirnya dan pasti sulit. Izinkan saya berlatih dengan kertas spiritual dan prasasti pena. Ketika alkemis dan pemurni senjata pertama kali mulai mempraktikkan prasasti, mereka semua berlatih dengan pena prasasti dan makalah spiritual. Mereka membutuhkan setidaknya satu tahun untuk berlatih sebelum mereka mengukir prasasti pertama mereka di kertas spiritual. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ruochen mempraktikkan prasasti. Namun, dia ingin mengukirnya di udara dengan jarinya. Tidak mengherankan jika dia gagal. Zhang Ruochen berdiri dan berencana membeli beberapa pena prasasti dan makalah spiritual. Anak muda, bawa aku ke sana juga. Saya berjanji bahwa saya tidak akan membuat masalah. Aku akan mendengarkanmu. Sebelum kucing menyelesaikan kata-katanya, Zhang Ruochen telah meletakkan kembali grafik kayu yin yang kegelabelannya dan berjalan keluar dari ruang internal dari Time and Space Spinal. Kemudian, Zhang Ruochen meninggalkan istana kerajaan dan berjalan menuju pasar bela diri. Tepat setelah Zhang Ruochen meninggalkan istana, seorang pelayan bergegas ke istana tempat tinggal ratu dan melaporkan aktivitas Zhang Ruochen ke Han Qingluo. Dia akhirnya meninggalkan istana. Indah sekali. Dapatkan saya pasukan tentara, saya akan membawa mereka keluar dari istana. Malam ini akan menjadi malam terakhir bagi si jenius itu, kata Han Qingluo dengan tatapan dingin di matanya. Sedikit senyum jahat bermain di bibirnya. Zhang Ruochen telah tiba di pasar bela diri dan berjalan menuju Federasi Prasasti. Federasi Prasasti adalah salah satu organisasi terkuat di Kunlunsfield dengan sejarah yang panjang. Sebelum Kekaisaran Pusat Pertama dibentuk, Federasi Prasasti telah didirikan. Ada empat aliansi di bawah Federasi Prasasti Alchemist Alliance, Weapon Revenir Alliance, Tamer Alliance, dan Union of Unusual Talent. Pena Prasasti dan kertas spiritual hanya dapat dibeli di Federasi Prasasti. Federasi Prasasti memiliki monopoli atas dua barang ini. Mereka tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di Kunlunsfield, setiap kota memiliki cabang dari Federasi Prasasti. Komando Yunwu dibangun dengan megah, seperti sebuah kastil. Lalu lintas selalu sibuk di luar Federasi Prasasti. Ada prajurit dan juga alkemis dengan gaun biru panjang di jalanan. Untuk para alkemis, tripod disulam di bagian belakang gaun mereka. Selain alkemis, ada palu yang disulam di bagian belakang gaun pemurni senjata. Selain alkemis dan pemurni senjata, ada beberapa penjinak yang menunggangi binatang buas yang berjalan ke Federasi Prasasti. Ada seorang pria parubaya yang mengenakan gaun penyuling senjata. Dia tampak seperti berusia 30-an, dengan dadanya yang menonjol. Dia dengan angkuh berjalan menuju Federasi Prasasti. Tuanku Zhuouen, para penjaga kerajaan yang berdiri di luar Federasi Prasasti memberi hormat dengan tatapan hormat di mata mereka. Hem, Zhuouen mengangguk. Dia berjalan ke Federasi Prasasti tanpa melirik penjaga kerajaan. Itu Tuan Zhuouen, pemurni senjata. Dikatakan bahwa dia adalah pemurni senjata kelas 2 yang luar biasa dengan kekuatan spiritualnya di level 26. Tuan Zhuouen memiliki 17 murid, 8 di antaranya telah menjadi pemurni senjata kelas 1. Ada banyak prajurit yang ingin dibimbing oleh Tuan Zhuouen di seluruh kota Yunwu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Zhuouen memiliki persyaratan yang relatif tinggi untuk murid-muridnya. Warriors akan ditolak jika kekuatan spiritualnya belum mencapai level 12, atau berusia di atas 20 tahun. Hampir tidak mungkin bagi prajurit untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka hingga level 12 sebelum berusia 20 tahun. Hanya para jenius sejati yang bisa melakukannya. Pada saat ini, Zhang Ruochen melihat dua sosok yang dikenalnya pangeran ke-8 Zhang Ji, dan putri Tuan dari Sekte Awan Merah, San Xiangling. Mereka juga telah sampai di Federasi Prasasti. Setelah penilaian akhir tahun, status Zhang Ji merosot tajam di istana. Ibu kandungnya, Selir Xiao, telah dibuang ke istana yang dingin. Sementara itu, dari sembilan pangeran, dia menjadi pangeran dengan kultivasi paling rendah. Dia sangat tertekan karena dua pukulan ini. Dia telah menemani San Xiangling ke Federasi Prasasti, berharap mereka bisa magang dengan Lord Zuo-en, pemurni senjata kelas 2. Dalam hal bakat seni bela diri, dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Ruochen. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk melampaui Zhang Ruochen sehingga dia bisa mendapatkan kembali statusnya. Ketika Zhang Ruochen memperhatikan pangeran ke-8 dan San Xiangling, mereka juga melihatnya berdiri di luar Federasi Prasasti. Saat melihat Zhang Ruochen, pangeran ke-8 marah dan berkata, kakak ke-9, apa yang membuatmu datang ke Federasi Prasasti? Tidak mau berdebat dengan pangeran ke-8, Zhang Ruochen hanya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yun, tunggu aku di gerbong kuno Rowan Antelope. Aku akan membeli sesuatu di Federasi Prasasti. Melangkah dari kereta kuno Antelope Rowan, Zhang Ruochen menuju Federasi Prasasti. Suara lembut datang dari kejauhan. Seorang wanita berkata, harap tunggu, pangeran ke-9. Zhang Ruochen berhenti untuk berbalik, melirik San Xiangling yang sedang berjalan ke arahnya, dan bertanya, siapa kamu? Baru sekali bertemu dengannya di pavilion Kingsuan, Zhang Ruochen tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid perempuan junior pangeran ke-8 dan berasal dari raja yang sama dengannya. Saya San Xiangling dari Sekte Awan Merah. Anda sangat membuka mata saya pada penilaian akhir tahun, mengalahkan seorang pejuang di keadaan akhir alam kuning dengan kultifasi Anda di keadaan fajar di alam kuning. Jika memungkinkan, saya ingin mendiskusikan seni bela diri dengan Anda. San Xiangling perlahan berjalan menuju Zhang Ruochen dengan harapan di matanya, mengeluarkan sedikit aroma lembut. Sebagai salah satu dari empat wanita cantik di Yunwu Komanderi, San Xiangling benar-benar cantik. Dengan alis melengkung ramping, bulu mata panjang, dan fitur wajah yang indah, dia hampir sehalus sebuah karya seni. Ketika dia pertama kali melihat Zhang Ruochen di pavilion Kingsuan, San Xiangling menganggapnya tidak berguna tanpa kemampuan untuk berlatih seni bela diri. Mencurigai dia adalah katamit dari Kinya, dia sangat meremehkannya. Namun, Zhang Ruochen menunjukkan hadiah yang luar biasa untuk seni bela diri di penilaian akhir tahun, dengan dengan mudah memegang nampan batu berat sekitar 500 kg, membunuh binatang buas kelas superior level 1, dan mengalahkan lawan yang berada di alam yang lebih tinggi. Diketahui bahwa tidak mudah bagi seorang pejuang muda untuk melakukan bahkan satu dari tiga hal itu. Sebagai seorang ahli bela diri yang jenius, Zhang Ruochen tidak bisa menjadi catamite dan mainan dari wanita yang tidak bermoral. Zhang Ruochen melirik San Xiangling dan merasa sedikit terkejut. Dia berpikir, gadis itu tidak hanya terlihat cantik tetapi memiliki bakat yang tinggi untuk seni bela diri, karena dia telah mencapai tingkat akhir alam kuning, yang lebih tinggi dari Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian. Sebenarnya, alasan mengapa mereka semua dianggap sebagai empat gadis cantik dari generasi muda adalah karena mereka terlihat cantik dan sangat berbakat dalam seni bela diri. Jika mereka tidak memiliki bakat seni bela diri, mereka tidak bisa menjadi dewi yang dipuja oleh banyak prajurit, tidak peduli betapa cantiknya mereka. San Xiangling berusia 17 tahun, sedikit lebih tua dari Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian, jadi dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Melihat San Xiangling mengungkapkan kebaikannya kepada Zhang Ruochen dan merasakan krisis, Pangeran ke-8 dengan cepat berjalan ke arah mereka dan berkata, magang adik perempuan, kamu telah melupakan urusan antara saudara ke-9 dan nyonya rumah pavilion Kingsuan, belum kamu. Kamu seharusnya menjauh darinya. San Xiangling mengangkat tangannya untuk menyela Pangeran ke-8, dengan senyum cerah dan berkata, Pangeran ke-9 adalah bakat muda. Dia bukan tipe orang yang Anda bicarakan. Pangeran ke-8 merasakan krisis yang lebih besar. Junior sister magang, ayo pergi. Kita akan magang dengan master lain kali, kata Pangeran ke-8 sambil menggenggam lengannya untuk pergi. Ledakan, saat San Xiangling dengan cepat mengoperasikan ki aslinya, dia dengan ringan melambaikan pergelangan tangannya, di mana kekuatan yang kuat pecah, meniup kembali Pangeran ke-8. Pangeran ke-8, antara pria dan wanita harus ada jarak yang bijaksana. Anda harus bertingkah laku dengan bermartabat, kata San Xiangling dengan dingin. Magang adik perempuan, dengan rasa sakit yang berubah menjadi mati rasa di jarinya, Pangeran ke-8 tidak bisa mengangkat lengannya. San Xiangling hanya melihatnya sekilas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia menoleh ke Zhang Ruo Chen dengan senyum lembut dan bertanya dengan suara merdu, aku akan magang ke master di Federasi Prasasti, bagaimana denganmu, Pangeran ke-9. Melihat apa yang baru saja terjadi, Zhang Ruo Chen dengan tenang menjawab, saya hanya akan membeli beberapa pena prasasti dan kertas spiritual untuk mempelajari prasasti. Betulkah? Itu keren. Saya telah mempelajari prasasti sejak usia yang sangat muda. Saya telah mengukir beberapa prasasti dasar. Dengan pengalaman saya belajar dengan pena prasasti dan kertas spiritual, mungkin saya bisa membantu Anda jika Anda ingin membelinya, kata San Xiangling. Zhang Ruo Chen berpikir sejenak, menemukan bahwa dia tidak terbiasa dengan pena prasasti dan kertas spiritual, jadi dia setuju. Melihat sosok Zhang Ruo Chen dan San Xiangling yang semakin surut, Pangeran ke-8 menjadi sangat frustrasi. Sesaat kemudian, keinginannya untuk bertarung kembali. Dia berpikir, Selama aku menjadi murid Suoen, pemurni senjata, murid adik perempuan magang akan kembali padaku lagi. Baik pena prasasti dan kertas spiritual memiliki lima tingkatan sebagai berikut panggung pemula, panggung sedang, panggung unggul, panggung surga, dan panggung dewa. Lima tingkatan tersebut sesuai dengan lima tingkatan prasasti masing-masing. Untuk mengukir prasasti dasar cukup dengan pulpen prasasti dasar dan kertas spiritual. Dan orang-orang dengan kekuatan spiritual di bawah level 30 hanya dapat mengukir prasasti dasar. Semakin tinggi kekuatan spiritualnya, semakin banyak prasasti yang dapat digambar. Semakin stabil prasasti tersebut, semakin tinggi kemungkinan yang dimilikinya. Memperkenalkan prasasti untuk Zhang Ruochen, San Xiangling berkata, Saya mulai berlatih kekuatan spiritual dan mempelajari prasasti pada usia yang sangat muda. Sekarang kekuatan spiritual saya telah mencapai tingkat 16, tetapi saya mengukir beberapa prasasti dasar dengan sedikit keberhasilan, mengukir 20 kali sebelum saya berhasil sekali. Pemurni senjata, seperti Zuo N, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dapat membuat 7 atau 8 berhasil dari 10 kali. Ada pemurni senjata yang mempraktikkan kekuatan spiritual di Sekte Awan Merah. Tapi pemurni senjata mereka dengan kekuatan spiritual tertinggi baru mencapai level ke-18. Bagaimanapun, Sekte Awan Merah hanyalah seorang penguasa seni bela diri. Pemurni senjata di Sekte Awan Merah tidak dapat membimbing San Xiangling dengan budidayanya. Oleh karena itu, San Xiangling mengunjungi Federasi Prasasti untuk mengambil Zuo N sebagai majikannya sebagai cara untuk melanjutkan studinya tentang prasasti dan pemurnian senjata. Itu karena dia ingin menjadi pemurni senjata kelas 1 secepat mungkin. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai level 16. Zhang Ruochen berkata tanpa diduga. Diketahui bahwa orang yang dapat mempraktikkan kekuatan spiritual hingga tingkat 15 sebelum berusia 20 tahun akan dianggap jenius. Hebat sekali bahwa kekuatan spiritual San Xiangling jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Saat dia menyebutkan kekuatan spiritual, San Xiangling merasa bangga dengan rasa superioritas yang muncul dalam pikirannya dan berkata, Umumnya, orang-orang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 15 memiliki kesempatan untuk menjadi penyuling senjata kelas 1. Berhenti beberapa saat, dia dengan sedih berkata, Sayangnya, aku tidak berhasil dengan baik dalam penyulingan senjata dan prasasti. Saya gagal dua kali dalam tes penyuling senjata kelas 1. Jika saya dapat mengambil pemurni senjata kelas 2 sebagai tuan saya, saya akan menjadi pemurni senjata kelas 1 dengan cepat dengan bantuannya. Zhang Ruochen bertanya, Apa yang terjadi jika Anda menjadi pemurni senjata kelas 1? Apakah ada manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Pertama, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa menjadi anggota Federasi Prasasti. Kedua, Anda dapat mempelajari buku-buku yang ditulis tentang kekuatan spiritual yang lebih esoterik. Terlebih lagi, Anda dapat mengikuti kelas yang diberikan oleh Master. Sementara itu, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa mendapatkan jubah yang disempurnakan oleh Federasi Prasasti. Jubah tersebut melambangkan bahwa Anda adalah anggota Federasi Prasasti. Ketika seseorang mencoba menyakiti Anda, selama itu bukan karena dendam pribadi atau kesalahan Anda, Federasi Prasasti akan membantu Anda. Tentu saja, sebagai pemurni senjata kelas 1, kamu bisa mendapatkan rasa hormat dari para pejuang. Umumnya, tidak ada prajurit yang berani menyinggung pemurni senjata atau alkemis. Setelah mendengar apa yang dikatakan San Xiangling, Zhang Ruochen juga ingin mencobanya. Bagaimanapun, Federasi Prasasti memiliki sejarah panjang yang didirikan pada zaman kuno abad pertengahan 100 ribu tahun yang lalu. Bahkan Kekaisaran Pusat Pertama yang diciptakan oleh Permaisuri Chiyau hanya memiliki sejarah 500 tahun. Dapat dikatakan bahwa bahkan detail budaya Kekaisaran Pusat Pertama yang menguasai lapangan Kunlun tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di Federasi Prasasti. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Federasi Prasasti dan tidak ada yang berani memprovokasi. Zhang Ruochen menganggup dan berpikir bahwa tidak buruk menjadi anggota Federasi Prasasti. Baik pena Prasasti maupun kertas spiritual harganya mahal. Pena Prasasti tahap pemula akan berharga seribu koin perak. Sepotong kertas spiritual dari tahap pemula akan berharga satu koin perak. Prajurit biasa akan segera pergi begitu mereka melihat harganya. Hanya membuang-buang uang untuk mempelajari Prasasti. Hanya keluarga besar dan raja yang kuat yang bisa membina beberapa alkemis dan pemurni senjata. Mereka dengan hati-hati memilih para jenius dengan kekuatan spiritual yang kuat untuk dikembangkan. Jika orang yang dipilih tidak bisa berkembang menjadi alkemis kelas satu atau pemurni senjata, mereka akan kalah. Zhang Ruochen menghabiskan 20 ribu koin perak untuk membeli 10 pena Prasasti dan 10 ribu lembar kertas spiritual. Uang yang cukup dia miliki, dia juga menghabiskannya dengan sangat tertekan. Setelah membeli apa yang diinginkannya, Zhang Ruochen mengunjungi Zhuouen bersama San Xiangling. Dan sekarang dia tidak tahu apa-apa tentang Prasasti, tetapi hanya akan belajar sendiri melalui trial and error. Dia berpikir bahwa sekali dia mendapat bimbingan dari seorang master, dia akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Sementara itu, sebuah suara datang dari kejauhan. Selamat, Yang Mulia, kekuatan spiritual Anda telah mencapai level 12. Anda tidak pernah mempraktikkan kekuatan spiritual. Zhuouen bertanya dengan kagum. Zhuouen berpikir bahwa Pangeran Kedelapan pantas untuk diakui sebagai berbakat karena kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat ke-12 tanpa latihan apapun pada usianya. Benar, saya belum berlatih kekuatan spiritual. Pangeran Kedelapan memandang Zhang Ruochen dan Shan Xiangling dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara yang lebih keras, Menurut pandangan Anda, saya dilahirkan untuk menjadi seorang yang lebih unggul dari kekuatan spiritual. Setelah mendengar pujian dari Zhuouen, Pangeran Kedelapan sangat senang sehingga dia tidak sabar untuk memamerkan bakatnya kepada Shan Xiangling. Yang Mulia, jika Anda terus bekerja keras dengan hadiah luar biasa Anda, Anda diharapkan menjadi pemurni senjata kelas 1 dalam 5 tahun, kata Zhuouen dengan pujian tinggi. Pangeran Kedelapan menjadi lebih sombong. Zhang Ruochen dan Shan Xiangling berjalan ke arah Pangeran Kedelapan dan Zhuouen. Tuanku Zhuouen, saya Shan Xiangling dari Sekte Awan Merah. Ini surat dari ayahku. Shan Xiangling menyerahkan surat itu padanya. Zhuouen membuka dan membaca surat itu. Dia melirik Shan Xiangling dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Ayahmu menyebutkan bahwa kekuatan spiritualmu telah mencapai tingkat 16. Benarkah? Shan Xiangling mengangguk setuju. Ya, itu benar. Zhuouen melipat surat itu dan berkata, Ayahmu, Tuan dari Sekte Awan Merah, dan saya adalah teman lama yang baik. Karena Anda memiliki bakat seperti itu, saya akan menjadikan Anda sebagai murid saya. Mulai sekarang, Anda adalah murid saya yang ke-19. Shan Xiangling sangat senang. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Zhuouen, Terimalah rasa hormat saya. Indah sekali, magang adik junior, saya juga salah satu murid Lord Zhuouen. Kita bisa melatih kekuatan spiritual, belajar bagaimana mengukir prasasti, dan memurnikan senjata bersama-sama. Kata Pangeran Kedelapan dengan semangat. Shan Xiangling mengabaikan Pangeran Kedelapan dan memperkenalkan Zhang Ruochen ke Zhuouen. Dia berkata, Tuanku, ini adalah Pangeran Kesembilan dari Perintah Yunwu. Dia ingin menanyakan pertanyaan tentang prasasti itu. Zhuouen melirik Zhang Ruochen dan berkata, Jika Anda ingin menjadi murid saya, Anda harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, Anda harus berusia di bawah 20 tahun. Kedua, Kekuatan spiritual Anda harus mencapai setidaknya tingkat ke-20. Tidak masalah jika Anda seorang Pangeran, jika Anda tidak dapat memenuhi kedua persyaratan ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Pangeran Kedelapan Mencibir Menurutnya, tidak diragukan lagi Zhang Ruochen memiliki bakat luar biasa dalam berlatih seni bela diri. Namun, bakatnya untuk kekuatan spiritual tidak sekuat miliknya. Zhang Ruochen memandang Zhuouen dan berkata, Tunggu, Anda salah paham. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang prasasti daripada magang kepada Anda. Ketika prajurit lain melihat Zhuouen, mereka semua selalu bersikap hormat, yang membuatnya terbiasa menjadi atasan. Dia merasa kesal saat Zhang Ruochen berdiri tegak untuk berbicara dengannya. Zhang Ruochen tidak sombong. Dia hanya ingin berkomunikasi dengan Zhuouen dengan cara yang sama. Faktanya, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada Zhuouen, dan dia tidak perlu memandang Zhuouen. Zhuouen mengerang. Huff, tujuanmu terlalu tinggi, anak muda. Dengar, jika Anda ingin mengukir prasasti, Anda harus melatih kekuatan spiritual Anda. Semakin tinggi tingkat kekuatan spiritual Anda, semakin tinggi kemungkinan untuk mengukir prasasti. Namun, Anda tidak akan berhasil jika kekuatan spiritual Anda di bawah level 15. Anak muda, apakah kamu sudah mencapai level 15? Zhang Ruochen bertanya, apakah maksud Anda begitu saya berkultivasi ke tingkat 15, Anda akan membantu saya dengan prasasti ukiran? Haha, hanya prajurit yang berkultivasi hingga tingkat 15 yang bisa menjadi murid saya. Kecuali Anda telah mencapai level 20, jangan pernah berpikir untuk berkomunikasi secara setara dengan saya tentang prasasti. Zhuouen berkata dengan arogan. Faktanya, orang yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 20 biasanya menjadi pemurni senjata kelas 2. Setiap peningkatan sangat sulit setelah mencapai level ke-15. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit seperti mencapai level ke-20. Itu menjelaskan mengapa penyuling senjata kelas 2 itu langka. Bahkan sekte awan merah tidak bisa mempekerjakannya. Tingkat ke-20, Biarkan aku mencoba. Kemudian, Zhang Ruochen menatap batu pengujian suci. Dia menuju ke sana dan meletakkan tangannya di atasnya. Tingkat ke-20, dia tidak pernah mempraktikkan kekuatan spiritual, bagaimana dia bisa mencapai level ke-20. Pangeran ke-8 mencibir dan berpikir. Zhuouen berkata, Kamu gila. Bahkan seorang jenius yang berbakat dari kekuatan spiritual tidak dapat mencapai level ke-20 sebelum berusia 20 tahun. Zhang Xiangling penasaran tetapi dia percaya bahwa Zhang Ruochen hanya akan melakukan hal-hal yang dia yakini. Apakah kekuatan spiritualnya benar-benar luar biasa? Zhang Ruochen menutup matanya dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke batu pengujian suci. Ledakan. Ada lingkaran garis cahaya yang muncul di permukaan batu pengujian suci. Satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran. Setiap lingkaran mewakili tingkat kekuatan spiritual. Ketika Zhuouen melihat 20 lingkaran di permukaan batu, dia sangat terkejut dan menatap Zhang Ruochen dengan heran, seolah-olah dia adalah monster. Itu tidak mungkin terjadi, itu tidak mungkin, Gumam Pangeran ke-8 saat wajahnya menjadi pucat. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Zhang Xiangling juga kaget. Dia menatap Zhang Ruochen dengan adorasi di matanya. Ketika lingkaran bertambah menjadi 20, Zhang Ruochen berhenti melepaskan kekuatan spiritualnya dan menarik telapak tangannya. Zhuouen tahu bahwa Zhang Ruochen tidak melakukan yang terbaik karena kekuatan spiritualnya pasti lebih tinggi dari level 20. Dia segera mengubah sikapnya. Dia menyambut Zhang Ruochen dan berkata, Yang mulia, Anda pasti adalah master kekuatan spiritual, mohon maafkan pelanggaran saya. Pada usia 16, kekuatan spiritualnya bisa naik melewati level ke-20. Prestasi masa depannya akan melampaui imajinasi. Siapa yang tahu jika saya membutuhkan bantuannya di masa depan? Berpikir tentang ini, Zhuouen segera menunjukkan kebaikannya kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berkata, Saya hanya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang prasasti dan keterampilan mengukir. Tidak masalah, Yang mulia, tolong ikuti saya. Mari kita pergi ke tempat yang tenang untuk berbagi pengetahuan tentang kekuatan spiritual dan prasasti, Zhuouen berkata dengan gembira. Zhang Ruochen menganggup dan menuju ke olah audiensi Federasi Prasasti dengan Zhuouen, diikuti oleh San Xiangling. Pangeran ke-8 keluar dari Federasi Prasasti. Wajahnya muram dan hatinya dipenuhi amarah. Betapa menjengkelkan ini. Di masa lalu, Zhang Ruochen adalah seorang pemborosan yang tidak berani memukul balik saya ketika saya menamparnya. Tapi sekarang, dia lebih kuat dariku secara tidak terduga. Bagaimana bakatnya bisa begitu tinggi? Bagaimana mungkin? Pangeran ke-8 mengertakkan gigi karena marah ketika dia melihat kereta kuno antelop roan-roan di luar Federasi Prasasti. Itu adalah gerbong Zhang Ruochen. Saat ini, Yun diam-diam duduk di gerbong menunggu Zhang Ruochen dan melihat Federasi Prasasti sesekali. Melihat pangeran ke-8 berjalan ke arahnya, dia sangat takut sehingga dia segera memberi hormat dan berkata, Salam, Yang Mulia. Dia tampak berdarah dingin dan berkata, Bawa aku kembali ke istana. Yun merasa enggan dan malu dan berkata dalam ketakutan, Tapi, tapi ini gerbong pangeran ke-9. Bang, pangeran ke-8 menamparkan Yun begitu keras hingga Yun terbang sejauh 3 meter. Wajah Yun bengkak dan merah dengan sidik jari 5 jari segera muncul di wajahnya. Dia terus-menerus meludah darah dengan kepala pusing dan rahang terkilir. Dan dia merasa seperti akan mati. Pangeran ke-8 menginjaknya dan berkata dengan tatapan galak, Pangeran ke-9 adalah seorang pangeran, Bukankah aku seorang pangeran? Anda hanya seorang pelayan, Beraninya Anda menolak untuk mengikuti perintah saya. Percaya atau tidak, Aku bisa membuat orang tuamu menjadi makanan hewan buas Dan membuatmu berubah menjadi kupu-kupu malam yang tidak berharga hanya dengan satu kata. Setelah itu, Pangeran ke-8 naik kereta dan berkata, Berkendara, Atau aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Yun merasa sangat ketakutan, Karena dia hanya seorang pelayan, Seluruh keluarganya akan dihancurkan oleh satu kata dari pangeran ke-8. Dia berdiri tegak, Duduk di kereta menahan rasa sakit di wajahnya, Dan kembali ke istana. Duduk di gerbong dan meremas-remas tangannya dengan mata muram, Pangeran ke-8 berpikir, Zhang Ruochen, Kamu pasti mendapatkan semacam harta yang berharga. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi begitu luar biasa dalam tiga bulan. Selama saya memiliki kendali atas selirlin Dan menggunakan hidupnya untuk memaksanya menyerahkan harta, Saya memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan besar dalam kultivasi saya Dan menjadi master seni bela diri. Setelah saya menjadi master seni bela diri, Zhang Ruochen pasti akan menjadi orang pertama yang saya bunuh. Pada saat itu, San Xiangling, Wanita yang tidak terhormat itu, Akan menjadi mainan saya. Haha! Jalanan sepi di malam hari, Pejalan kaki semakin sedikit. Dua pria berbaju hitam berdiri di atap di samping jalan Dan menatap gerbong kuno anteloproan yang lewat di bawah. Apakah itu gerbong pangeran ke-9? Pria yang lebih tinggi dan lebih kurus itu berbisik. Dia membawa busur kawat dan sepuluh panah guntur di punggungnya Dan memancarkan rasa dingin yang mematikan. Yang gemuk mencibir dan berkata, Pasti dia. Lihatlah pelayan yang sedang mengemudi, Dia terlihat persis sama dengan potret yang diberikan oleh Nonahan. Dia adalah pelayan dari pangeran ke-9. Pangeran ke-9 pasti ada di gerbong sekarang. Haha! Sangat menarik untuk membunuh seorang pangeran. Setelah kita menyelesaikan misinya, Nonahan pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Pria berbaju hitam yang lebih tinggi dan kurus itu Menggambar panah guntur dan memasangnya ke busurnya. Kemudian, dia membidik gerbong itu, Siap untuk membiarkannya terbang. 35. Of! Sebuah panah guntur dirilis. Itu didorong ke gerbong anteloproan kuno Dan melewati rompi pangeran ke-8. Kepala panah itu meledak. Itu berubah menjadi bola listrik seukuran kepalan tangan Dan melepaskan petir yang meninggalkan luka berdarah Sebesar mangkuk di punggung pangeran ke-8. Jatuh! Bayangan gelap yang pendek dan tebal Melesat ke dalam gerbong. Pedang itu berkilat, Dan kepala pangeran ke-8 telah dipotong Dan dimasukkan ke dalam tas kulit binatang. Pembunuh itu terkekeh. Dia membawa tas dengan kepala pangeran ke-8 Dan berlari keluar dari kereta anteloproan kuno. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kegelapan. Yun memperhatikan ada suara-suara aneh. Dia menghentikan kereta dan bertanya, Pangeran ke-8 ku, apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Mendengar tidak ada jawaban dari pangeran ke-8, Dia mengangkat tirai perlahan dan hati-hati. Di dalam, dia melihat tubuh tanpa kepala. Gerbong itu berlumuran darah dan terlihat sangat mengerikan. Tolong! Yun menjerit dan pingsan karena ketakutan. Dua bayangan gelap, satu tinggi dan satu pendek, Terbang melintasi kota Yunwu dan segera mencapai sisi parit. Han King Luo menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Sosoknya yang tinggi di bawah sinar bulan membuat bayangan panjang di tanah. Dia berdiri di bawah pohon wilau di tepi sungai. Matanya menatap bulan yang terpantul di permukaan sungai Dan dia dengan tenang bertanya, Apakah Anda menyelesaikan misi Anda? Nona Han, misinya jauh lebih mudah dari yang kami harapkan. Kami memotong kepalanya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, Kata pria jangkung berbaju hitam. Pria berbaju hitam tertawa dan berkata, Keajaiban macam apa dia yang bahkan tidak bisa dia lawan. Dia benar-benar lelucon. Han King Luo mengangguk sedikit dan berkata, Kedua kultifasi Anda berada di penyelesaian alam kuning Serta pembunuh profesional. Membunuhnya jelas bukan tugas yang sulit. Ngomong-ngomong, Apakah kau sudah membawa kepalanya? Ya, kami telah membawanya ke sini. Pria kurus berbaju hitam mengeluarkan tas kulit binatang, Meletakkannya di tanah dan membukanya. Kepala manusia yang berlumuran darah terlihat. Han King Luo melihat ke dalam tas. Wajahnya bergeser sedikit dan dengan dingin bertanya, Apakah kamu yakin orang yang kamu bunuh adalah pangeran ke-9? Kedua pria berbaju hitam itu ketakutan ketika mereka melihat ke dalam tas. Hati mereka berdebar kencang ketika mereka menyadari bahwa mereka telah membunuh orang yang salah. Mereka menggigil, langsung berlutut, dan berkata, Nona Han tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami pasti akan membawa kembali kepala pangeran ke-9. Kalian berdua tidak punya kesempatan lagi. Han King Luo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ini adalah kesalahan besar, membunuh pangeran ke-8 daripada pangeran ke-9. Saya akan dihukum karena kesalahan Anda. Apa menurutmu kalian berdua masih punya kesempatan untuk hidup? Tolong, Nona Han, selamatkan kami. Selamatkan kami, Nona Han. Tiba-tiba, kedua pembunuh itu melompat tinggi pada saat yang sama seperti kilat dan menyerang secepat yang mereka bisa ke arah Han King Luo. Mereka tidak punya pilihan karena mereka telah gagal dalam misi dan malah membunuh pangeran ke-8. Setelah membuat kesalahan besar, mereka berdua pasti akan dibunuh oleh Han King Luo. Jika mereka atau akan mati, mengapa tidak membuat tawaran terakhir untuk hidup mereka? Begitu mereka membunuh Han King Luo, mereka akan segera melarikan diri dan bersembunyi selamanya setelah jauh dari kota Yun Wu. Dunia ini cukup besar bahkan ratu dengan kekuatannya yang besar tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Selain itu, budidaya Han King Luo berada di penyelesaian alam kuning, sama dengan dua pembunuh itu. Memang, jika para pembunuh bekerja sama dan mengejutkan Han King Luo, ada kemungkinan mereka bisa membunuhnya. Han King Luo mencibir. Dia mengubah lima jarinya menjadi bentuk cakar dengan kukunya menjadi setajam silet. Of! Cakarnya meninju pria kurus berbaju hitam itu, membawa jantungnya yang berdarah bersamanya. Pria kurus berbaju hitam memandang Han King Luo, yang menghancurkan hatinya tanpa daya. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya dan jatuh ke tanah. Selanjutnya, Han King Luo menyerang dengan tangan lainnya, membungkusnya dengan lapisan ki asli sedingin es. Ledakan, telapak tangannya, yang lebih tajam dari pisau, melewati udara dan membuat pria gempal berkepala hitam itu terbang menjauh. Meskipun Han King Luo dan dua pembunuh berada pada tingkat budidaya yang sama, penyelesaian alam kuning, Han King Luo jauh lebih kuat. Bahkan jika tujuh atau delapan prajurit dengan level yang sama menyerangnya pada saat yang sama, mereka tidak akan cukup kuat untuk mengalahkannya. Dia menghususkan diri dalam teknik membunuh. Sudah diketahui umum bahwa sekali dia bertarung, pasti akan ada darah. Pangeran ke-8 telah terbunuh. Ini pasti akan mengejutkan kota Yunwu dan sekarang tidak akan ada kesempatan untuk membunuh pangeran ke-9. Aku perlu kembali ke istana dan melaporkan apa yang terjadi pada ratu agar kita bisa menyiapkan strategi balasan. Han King Luo melemparkan kedua mayat itu ke parit. Setelah dia menyeka darah dari tangannya, dia berubah menjadi bayangan hijau dan terbang ke istana. Melalui komunikasi dengan Zhuouen, Zhang Ruocen memahami dan belajar banyak tentang prasasti. Pada saat yang sama, Zhuouen menyebutkan banyak informasi tentang pemurnian senjata, yang juga sedikit menarik minat Zhang Ruocen. Zhang Ruocen meninggalkan Federasi Prasasti sementara San Xiangling tetap tinggal untuk lebih mengenal seni memurnikan senjata. Ketika Zhang Ruocen meninggalkan Federasi Prasasti, dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat Yun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Di mana saudari Yun? Apakah dia pergi lebih awal untuk kembali ke istana? Tapi dia seharusnya tidak melakukannya. Zhang Ruocen tidak terlalu memikirkannya karena pasar bela diri adalah tempat yang aman untuk dikunjungi. Dia berpikir bahwa Yun pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani dan meninggalkannya tanpa pemberitahuan. Setelah itu, dia pergi ke pasar pil, berencana untuk membeli beberapa pil kelas yang lebih tinggi untuk meningkatkan kemampuannya saat berlatih. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi pavilion Kingsuan. Ketika dia berjalan di pintu depan, Mohanlin menyambutnya dengan senang hati dan bertanya, Pangeran ke-9, apakah kamu mencari pil lagi? Nyonya saya telah memberitahu saya bahwa Pangeran ke-9 saya akan menerima diskon setengah harga saat membeli pil apapun. Nyonya anda sangat murah hati. Zhang Ruocen menanggapi dengan terkejut. Mohanlin menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, Nyonya saya tidak terlalu mewah dengan keramahannya terhadap pelanggan. Hanya Pangeran ke-9 yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Zhang Ruocen bertanya, Berapa pil ki asli dengan 3 kemurnian? Pil ki asli dengan kemurnian 3 diklasifikasikan sebagai pil kelas 2. Efeknya sama dengan energi pil tetapi kekuatannya 10 kali lebih kuat. Selain itu, ki asli yang dihasilkan dengan meminum pil ki asli dengan kemurnian 3 lebih murni daripada pil energi. 5.000 koin perak untuk 1 pil. Mohanlin mengulurkan 5 jari dan melambai ke Zhang Ruocen. Itu sangat mahal. Kelas tertinggi dari pil ini, bahkan keajaiban dari keluarga skala besar tidak dapat meminumnya setiap hari. Dikatakan bahwa mereka diberi pil ki asli dengan kemurnian 3 kali lipat setiap 6 bulan. Penyuling senjata dan alkemis pasti menghasilkan banyak uang. Saya ingin membeli 10 buah, kata Zhang Ruocen tanpa ragu-ragu. 10 pil ki asli dengan kemurnian 3. Mohanlin mencatatnya di buku catatannya dan bertanya, Pangeran kesembilanku, apakah kamu perlu pil lain? Tolong beri saya 100 pil darah kelas 2, jawab Zhang Ruocen. Pil darah yang dibeli Zhang Ruocen terakhir kali sudah habis. Dia perlu membeli lagi kali ini. Dengan budidaya seni bela diri saat ini, ia mampu mencerna darah spiritual dari pil darah kelas 2. Prajurit biasa dalam penyelesaian alam kuning biasanya meminum pil darah kelas 1. Namun, Zhang Ruocen tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan untuk membeli pil tersebut. Dia lebih dari bersedia untuk membayar pil apapun yang dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Meskipun harga pil darah kelas 2 lebih mahal daripada pil darah kelas 1, itu juga lebih bermanfaat bagi tubuh manusia. Darah spiritual dari pil darah kelas 1 hanya bisa memberikan energi yang dibutuhkan prajurit untuk sehari. Namun, pil darah kelas 2 dapat memasok prajurit dengan energi yang cukup untuk bertahan selama 3 hari. 30 koin perak untuk pil darah kelas 2. Semuanya 100 pil. Mo Hanlin juga menandainya di buku catatannya. Zhang Ruocen terus mencari di konter. Tiba-tiba, dia melihat Elephant Fire pil, yaitu 3rd kelas pil yang bisa memfasilitasi seorang warrior untuk memperbaiki tubuhnya. Saat ini, Zhang Ruocen harus segera memperkuat fisiknya. Semakin kuat tubuhnya, semakin baik untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Dikatakan bahwa jika berlatih seni bela diri seperti membangun gedung, bagian terpenting adalah fondasinya. Semakin kokoh fondasinya, semakin tinggi bangunan yang bisa dibangun. Berlatih alam kuning berarti memurnikan tubuh seseorang. Melalui pembukaan meridian, itu memungkinkan para pejuang untuk membangun dasar yang kokoh untuk berlatih seni bela diri. Berapa harga pil Elephant Fire? Tanya Zhang Ruocen. Mata Mo Hanlin berkedip dan dia menjelaskan, pil api gajah adalah pil kelas 3. Itu terbuat dari sum-sum dan darah gajah. Selain itu, teratai api, bahan yang sangat mahal, telah ditambahkan ke dalam pil. Oleh karena itu mengapa harganya 80 ribu koin perak untuk satu pil? Zhang Ruocen akan membelinya tidak peduli betapa mahalnya pil itu. Dia bertanya, berapa banyak pil api gajah Kemurnian 3 yang Anda miliki? 7. Hanya ini yang kami miliki di pavilion Kingsuan. Kata Mo Hanlin. Baik, saya membeli semuanya. Zhang Ruocen berkata. Selain itu, Zhang Ruocen membeli 20 botol cairan pencuci sum-sum dan sebotol pil penyembuhan. Klik, klek, Mo Hanlin memegang sempoa dan dia menghitung untuk sementara waktu. Dia berkata, 10 pil ki asli dengan Kemurnian 3-3, 50 ribu koin perak. 100 pil darah kelas 2, 3 ribu koin perak. 7 pil api gajah, 560 ribu koin perak. 20 botol cairan pencuci sum-sum, 4 ribu koin perak. 10 Sein Stone pil, 20 ribu koin perak. Total biaya adalah 637 ribu koin perak. Dengan diskon setengah harga, itu akan menjadi 318 ribu 500 koin perak. Meskipun Zhang Ruocen telah mengantisipasi bahwa itu akan mahal, biaya setelah diskon tersebut mengejutkannya. Dia tidak percaya dia baru saja menghabiskan 300 ribu koin perak untuk pil. 7 pil api gajah sangat mahal, yang menaikkan harga total. Untungnya, Nyo Nyakia menawarinya diskon setengah harga, jadi jumlah akhir masih cukup bisa diterima untuknya. Jika saya meminum ke 7 pil api gajah dan mencernanya sepenuhnya, saya yakin kualitas fisik saya akan mencapai tingkat kehidupan terakhir saya. Zhang Ruocen berpikir. Setelah membayar 318 ribu 500 koin perak ke pavilion Kingsuan, hanya tersisa 800 ribu koin perak dalam total aset Zhang Ruocen. Mereka semua juga disimpan di Marsial Market Bank. Ketika Zhang Ruocen baru saja meninggalkan pavilion Kingsuan, dia melihat sekelompok tentara yang mengenakan baju besi di atas punggung kuda. Mereka bergegas melalui jalan utama dan menimbulkan awan debu yang sangat besar. Ada seorang prajurit di samping melihat para prajurit yang bergegas dan berbisik. Aku tidak percaya ada seseorang yang cukup berani untuk membunuh Pangeran Kedelapan. Kota ini diisolasi sekarang, bahkan pintu keluar dan masuk pasar bela diri ditutup. Pangeran Kedelapan telah terbunuh. Zhang Ruocen ingat bahwa dia melihat Pangeran Kedelapan di Federasi Prasasti. Bagaimana mungkin dia terbunuh tidak lama kemudian. Ledakan, sekelompok tentara bergegas menuju Zhang Ruocen dan berlutut dengan rapi di depannya. Di antara para prajurit, ada seorang kasim tua yang berdiri di depan dan menyapa Zhang Ruocen dengan sopan dan berkata, Pangeran Kesembilanku, yang mulia memanggilmu untuk segera kembali ke istana. Mengerikan Pangeran Kedelapan telah dipenggal di kota Yunwu. Jika para jenderal dan tentara tidak dapat menemukan si pembunuh dan menghukumnya dengan kejam, semua anggota keluarga kerajaan akan berada dalam bahaya. Pangeran Komando Yunwu sangat marah. Dia memanggil 10 jenderal yang telah menjaga kota Yunwu malam itu juga. Dia menuntut agar mereka menutup gerbang kota dan mengunci pasar bela diri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa menangkap 100 tersangka yang tidak bersalah lebih baik daripada membiarkan satu orang yang bersalah melarikan diri. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani membunuh anggota keluarga kerajaan di kota Yunwu. Kata Pangeran Komando Yunwu. Di dalam istana, 10 jenderal merasa seperti mereka mendengar ledakan guntur yang keras. Gendang telinga mereka tampak patah karena mereka semua menggigil dan berlutut. Masing-masing dari 10 jenderal itu memerintahkan ribuan tentara dan kuda. Kultifasi bela diri mereka sangat kuat. Namun, Pangeran Komando Yunwu hanya perlu mengerang sedikit untuk menakut-nakuti mereka semua agar berlutut di tanah. Itu karena Pangeran Komando Yunwu adalah seorang pejuang di alam surga, dan dia dikenal sebagai legenda seni bela diri. Semua pejuang seni bela diri menganggapnya sebagai dewa. Menteri Sue Jingtian berdiri dengan hormat di hadapannya dan berkata, Yang mulia, apakah menurut Anda insiden ini terkait dengan Sekte Setan Penyembahan Bulan? Hanya Sekte Setan Penyembahan Bulan dan Pasar Gelap yang berani menentang keluarga kerajaan di Komando Yunwu. Meskipun banyak orang jahat dan tidak baik berkumpul di sekitar Pasar Gelap, mereka hanya bekerja untuk keuntungan mereka sendiri. Membunuh Pangeran Kedelapan tidak memenuhi kepentingan mereka. Saya ragu apakah mereka terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Sekte Setan Penyembahan Bulan menyembah setan, dan mereka suka ikut campur dalam urusan penting. Sangat mungkin bahwa mereka telah membunuh Pangeran Kedelapan untuk memprovokasi martabat keluarga kerajaan, tambah menteri itu. Sekte Setan Penyembahan Bulan, mata Pangeran Komando Yunwu tenggelam ketika dia mencerna apa yang baru saja dikatakan menteri. Keluarga kerajaan tidak diragukan lagi adalah kelompok paling kuat di Komando Yunwu. Mereka telah menaklukkan tanah dan mereka memegang kekuasaan atas militer. Para penguasa dan keluarga superior lainnya tunduk pada keluarga kerajaan. Namun, beberapa kelompok terkenal sering menantang keluarga kerajaan, seperti Federasi Prasasti, Sekte Setan Penyembahan Bulan, Pasar Gelap, dan Bank Pasar Beladiri. Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri memiliki kendali atas semua alkemis, penyuling senjata, penjinak, dan orang-orang berbakat luar biasa lainnya di Komando Yunwu, serta lebih dari sepertiga aset komando. Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri terletak di seluruh lapangan Kunlun. Mereka cukup berpengaruh untuk mengubah keputusan Pangeran Komando Yunwu hanya dengan satu kata. Tentu saja, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk mencapai keuntungan bersama. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menghadapi kekuasaan resmi. Di era yang begitu damai, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri melambangkan kepatuhan pada kekuasaan resmi. Mereka menerima pemerintahan keluarga kerajaan. Namun, Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri dibiarkan mengelola kepentingan inti mereka sendiri. Kekuasaan resmi tidak terlibat. Pasar gelap, seperti Federasi Prasasti dan Bank Pasar Beladiri, telah sepenuhnya bebas dari pengawasan kekuatan resmi sejak zaman kuno. Itu adalah tempat khusus untuk semua jenis bisnis ilegal. Itu adalah bagian bawah dunia yang kumuh. Mereka mengendalikan setengah dari pembunuh, kupu-kupu malam, pencuri, buronan pembunuh, serta sejumlah besar pedagang budak dan preman bayaran di komando. Sampai batas tertentu, Pasar Gelap cukup kuat untuk bersaing dengan Bank Pasar Beladiri. Kekuatan resmi agak mampu menekan Pasar Gelap, tetapi mereka tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Di komando lain, Pasar Gelap telah mendominasi seluruh pemerintahan dan militer, mengubahnya menjadi surga yang gelap. Sekte setan penyembahan bulan bahkan lebih menakutkan. Sejumlah besar prajurit menyembah iblis di setiap komando. Mereka telah membentuk geng cabang di setiap wilayah untuk menghadapi kekuatan resmi di sana. Mereka bahkan ingin mengesampingkan kekaisaran pusat pertama, dan mereka mengambil kendali atas lapangan Kunlun. Sekte setan penyembahan bulan telah membangun aula pertemuan di setiap komando dan telah menunjuk kepala cabang untuk menjalankannya. Kekuatan sekte setan penyembahan bulan tidak diragukan lagi hadir di komando Yunwu. Kepala sekte setan penyembahan bulan di komando Yunwu juga seorang pejuang dengan kultivasi di alam surga, serta legenda seni bela diri. Jika pembunuh yang membunuh pangeran ke-8 adalah anggota dari sekte setan penyembahan bulan, itu pasti ancaman. Mereka pasti sedang menguji komando Yunwu. Mungkin para ahli bida berencana untuk menyerang komando Yunwu, kata Menteri Sue Jingtian. Menteri adalah saudara dari ratu. Dia pasti tahu bahwa para pembunuhnya telah keliru membunuh pangeran ke-8, bukan pangeran ke-9, korban yang dituju. Dia harus mengarahkan kecurigaan pangeran komando Yunwu dari saudara perempuannya. Sue Jingtian perlu memandu perhatian pangeran komando Yunwu ke sekte setan penyembahan bulan. Membunuh seorang pangeran adalah masalah serius, tetapi sekte setan penyembahan bulan bahkan lebih penting. Sekte setan penyembahan bulan telah menghilangkan lebih dari satu perintah selama 800 tahun terakhir. Ini adalah mimpi buruk bagi banyak penguasa. Bahkan jika sekte setan penyembahan bulan memutuskan untuk menyerang komando Yunwu, pangeran komando Yunwu pasti akan menjadikannya sebagai prioritas. Wajah pangeran komando Yunwu menjadi serius ketika dia mendengarkan menteri. Sekte setan penyembahan bulan mengancam posisinya sebagai pangeran komando. Menteri itu melirik pangeran komando Yunwu dan merasa sedikit lega. Dia lega karena dia akhirnya mengalihkan perhatian pangeran komando Yunwu ke sekte setan penyembahan bulan. Jika pangeran komando Yunwu memerintahkan penyelidikan pembunuhan pangeran kedelapan, itu mungkin akan mengungkap ratu. Tidak mungkin pangeran kedelapan dibunuh oleh sekte setan penyembahan bulan. Zhang Ruochen berseru sambil berjalan ke tempat itu. Menteri itu memandang Zhang Ruochen dengan heran dan bertanya, pangeran kesembilan saya, apa pendapat Anda? Zhang Ruochen menjawab dan berkata, pangeran kedelapan sedang menaiki kereta saya. Dia dibunuh dalam perjalanan kembali ke istana. Jelas, para pembunuh mengincarku, bukan pangeran kedelapan. Kematiannya adalah kesalahan. Pangeran komando Yunwu mengangguk dan berkata, pengurangan Ruochen memang masuk akal. Sekte setan penyembahan bulan selalu terkenal. Jika mereka ingin menantang keluarga kerajaan dengan sengaja, membunuh pangeran kedelapan akan terlalu sederhana. Kejadian ini harus diselidiki secara komprehensif. Juga, Gekian, kamu harus meninggalkan istana dan diam-diam memantau apa yang akan dilakukan oleh sekte setan penyembahan bulan, untuk berjaga-jaga. Ia yang mulia, Gekian, pengawal kerajaan dari pangeran komando Yunwu, segera meninggalkan istana untuk menyelidiki sekte setan penyembahan bulan. Zhang Ruochen dan sepuluh jenderal juga meninggalkan istana. Mereka segera pergi dan menyelidiki kematian pangeran kedelapan, berharap untuk menangkap si pembunuh. Zhang Ruochen kembali ke istana Giok dan memeriksa cedera Yun. Dia terluka parah dalam insiden itu. Setelah itu, dia pergi ke ruang internal dari Time and Space Spinal dan mulai berlatih. Saya jelas menjadi target pembunuhan. Malam ini sangat berbahaya. Jika pangeran kedelapan tidak memaksa Yun untuk mengirimnya kembali ke istana, kurasa akulah yang tidak berkepala. Selama penilaian akhir tahun, penampilan Zhang Ruochen terlalu luar biasa. Itu telah membuat banyak pejuang cemburu. Orang-orang di istana adalah yang paling mencurigakan. Memang, pasar gelap dan sekte setan penyembahan bulan tidak sepenuhnya bebas dari kecurigaan. Seorang pejuang seni bela diri berbakat yang lahir di keluarga kerajaan adalah ancaman bagi keberadaan mereka. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan membunuh si ajaib. Berhenti terlalu banyak berpikir, Jika kultivasi saya cukup kuat, tidak ada yang bisa membunuh saya. Terlebih lagi, pembunuhan pangeran kedelapan telah menyebabkan reaksi yang begitu besar sehingga si pembunuh tidak akan mencoba lagi. Zhang Ruochen berhenti berpikir berlebihan dan meletakkan pil api gajah di telapak tangannya. Pil api gajah itu sebesar lengkeng. Itu tampak seperti nyala api dan menghasilkan aura yang sangat panas. Pil kelas 3 memang berbeda. Pil spirit di dalam ternyata sangat kuat. Biaya pil api gajah sama dengan senjata bela diri asli kelas 5. Hanya Zhang Ruochen yang akan membeli tujuh kemewahan ini sekaligus. Di sisi lain, hanya pejuang dengan tubuh yang kuat seperti Zhang Ruochen yang memiliki keberanian untuk meminum pil api gajah. Jika seorang pejuang di medium state of the yellow realm mencoba untuk mengambilnya, dia tidak hanya akan gagal untuk mencernanya, tetapi dia mungkin juga akan membakar dirinya sendiri dengan parah. Mengambil pil api gajah seperti menelan matahari mini. Rasa sakit itu bahkan lebih hebat daripada berlatih di kolam dewa liar. Fiuh! Zhang Ruochen menelan pil api gajah. Arus api pil dan pil spirit mengalir dari langit. Itu mengebor ke meridian, daging, tulang, dan lima organ dalamnya. Itu memurnikan tubuh dan darahnya. Zhang Ruochen menghabiskan tiga hari penuh untuk mencerna pil api gajah. Kekuatan tubuhnya meningkat drastis. Juga, ki asli di kipul telah berlipat ganda. Meskipun Zhang Ruochen telah sepenuhnya mencerna api pil, dia hanya menyerap 30% dari pil spirit. Setelah lima hari lagi, Zhang Ruochen telah sepenuhnya menyerap pil spirit of the elephant fire pil. Pul ki aslinya telah meningkat pesat. Pada kecepatan ini, jika saya mengambil dua pil api gajah lagi, saya akan dapat melatih ki asli dari kipul saya dan mencapai puncak tahap pertengahan alam kuning. Peran dari pil api gajah adalah untuk memurnikan tubuh seseorang, bukan untuk meningkatkan ki asli seseorang. Namun, pil api gajah ajaib karena saat Zhang Ruochen memurnikan tubuhnya, ki aslinya juga meningkat. Zhang Ruochen tidak terburu-buru untuk meminum pil api gajah yang kedua. Pil itu begitu kuat sehingga, bahkan dengan fisiknya, jika dia meminumnya tanpa jeda, itu tidak akan tertahankan. Daripada meminum pil api gajah kedua, pikirnya, mari kita mulai belajar bagaimana mengukir prasasti dasar angkasa. Dia mengeluarkan pena prasasti dan kertas spiritual. Dia memasukkan pena dengan ki aslinya dan mulai menggambar di kertas spiritual. Setelah menghabiskan 130 lembar kertas dan seharian penuh, dia gagal menggambar sebuah prasasti. Daripada menyerah, dia terus menggambar dan berlatih hingga berhasil. Zhang Ruochen menghabiskan hampir setiap hari di ruang internal time and space spinel dalam sebulan berikutnya. Dia hanya keluar sekali setiap tiga hari. Sisa waktu, dia berlatih naga dan gajah prajnapalem, pedang langit dan hati, dan menggambar delapan jenis prasasti angkasa. Sebulan di luar waktu dan ruang spinel sama dengan tiga bulan di ruang internal spinel. Zhang Ruochen telah meminum tiga pil api gajah dalam waktu tiga bulan. Akhirnya, dia telah sepenuhnya mengembangkan kolam ki asli dan mencapai puncak dari medium state of the yellow realm. Dia bisa mulai berlatih keadaan terakhir dari alam kuning. Kualitas fisik saya hampir sama dengan kehidupan terakhir saya. Memang, ketika saya menerobos keadaan terakhir alam kuning di kehidupan saya sebelumnya, saya baru berusia enam tahun, kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen siap menerobos ke kondisi akhir alam kuning dalam kehidupan saat ini. Aku ingin tahu berapa banyak meridian yang bisa kubuka. Dalam kehidupan terakhir saya, ketika saya mencapai keadaan akhir alam kuning, saya telah membuka 27 meridian. Apakah saya bisa membuka lebih dari terakhir kali? Tekad Zhang Ruochen terlihat di matanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus berhasil. Saat ini ada 19 meridian di dalam tubuh Zhang Ruochen, yang diklasifikasikan sebagai luar biasa di antara semua prajurit. Dengan kultivasi di medium state of the yellow realm, Zhang Ruochen mampu bertarung melawan prajurit di penyelesaian alam kuning. Jika dia bisa membuka 27 meridian ketika dia menerobos ke final state of the yellow realm, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan bertarungnya. Ketika Zhang Ruochen mengambil botol pertama cairan pembersih sum-sum, dia membutuhkan waktu 1 jam untuk membuka meridian ke-20. Botol cairan ke-2 membutuhkan waktu 4 jam untuk membuka meridian ke-21. Ketika dia mengambil botol cairan ke-3, dia membutuhkan 4 hari untuk membuka meridian ke-22. Dia melanjutkan dengan mengambil cairan dari botol ke-4. Meridian ke-23 dibuka setelah waktu yang cukup lama. Semakin banyak meridian di tubuhnya, semakin sulit baginya untuk membukanya. Setelah membuka 4 meridian berturut-turut, Zhang Ruochen telah menggunakan setengah dari ki aslinya. Dia merasa lelah dan sakit di sekujur tubuhnya. Karena dia adalah seorang pejuang berpengalaman dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak memaksakan dirinya untuk membuka meridian ke-24. Sebaliknya, dia berhenti dan memutuskan untuk beristirahat. Dia kemudian mengambil pil ki asli dengan tiga kemurnian, dan dengan bantuan roh pil, ki aslinya akan pulih setelah semua energi yang telah dia keluarkan. Tak lama kemudian, ki asli di kipulnya telah pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan energi. Kemudian, Zhang Ruochen menempatkan grafik meridian kitab suci Empyrean Kaisar Ming di depannya dan mulai belajar. Zhang Ruochen telah menghafal semua 36 jalur meridian pada kitab suci dengan kuat. Bahkan ketika dia menutup matanya, tulisan suci itu muncul dengan jelas di benaknya. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, secara keseluruhan dia telah membuka 33 meridian. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuka tiga yang tersisa. Tiga meridian yang tersisa adalah chakra, pembuluh darah spiritual, dan pembuluh roh. Ketiga meridian ini semuanya misterius. Mereka mengesampingkan pengetahuan prajurit biasa atau seni bela diri mereka. Jika tidak, dengan bakat yang dimiliki Zhang Ruochen di kehidupan terakhirnya, tidak mungkin dia tidak dapat membuka semua meridian. Chakra mengacu pada cincin pertumbuhan seorang pejuang. Diketahui bahwa pohon akan menumbuhkan cincin pertumbuhan berbentuk spiral. Namun, setelah mempraktikan empirean kitab Kaisar Ming, Zhang Ruochen menyadari bahwa bahkan pejuang manusia pun dapat mengembangkan cincin pertumbuhan. Satu-satunya syarat bagi para pejuang untuk mengembangkan cincin pertumbuhan adalah bahwa para prajurit harus membuka chakra di bawah kulit mereka. Untuk setiap lapisan cincin pertumbuhan, ada lapisan pelindung kulit. Lapisan cincin pertumbuhan akan meningkat setelah setiap tahun berlatih. Kekuatan pertahanan kulit juga akan sangat ditingkatkan. Cincin pertumbuhan seorang prajurit sangat tipis, jadi orang tidak akan bisa melihatnya. Bahkan prajurit yang telah berlatih 100 tahun dan mengembangkan 100 lapisan cincin pertumbuhan, ketebalan kulit mereka tidak memiliki perbedaan dibandingkan dengan warga biasa. Kekuatan pertahanan kulit mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan, jadi mereka kebal terhadap peluru dan pedang. The Fast Cell of Spiritual Blood mengacu pada meridian yang terhubung dengan darah. Darah dalam keadaan cair. Jika para prajurit ingin menumbuhkan meridian dalam bentuk gas di dalam keadaan cair darah, ini benar-benar di luar pengetahuan mereka. Bahkan Zhang Ruochen curiga tentang apakah Fast Cell of Spiritual Blood benar-benar ada atau tidak. The Fast Cell of Spirit bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Tercatat dalam kitab suci Empyrean Kaisar Ming bahwa Fast Cell of Spirit ada di meridian jiwa seorang pejuang. Itu menghubungkan tubuh dan jiwa seorang pejuang. Setelah para pejuang mengembangkan Fast Cell of Spirit, mereka akan dapat melihat jiwa mereka. Mereka juga bisa mengontrol jiwa mereka selain dari tubuh mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk membuatnya berhasil hanyalah sebuah pikiran. Ketika mereka memikirkan ide tertentu, jiwa mereka bisa terbang dan melihat apa yang terjadi satu mil jauhnya. Cakra, Fast Cell of Spiritual Blood dan Fast Cell of Spirit semuanya sangat misterius dan melebihi pengetahuan prajurit biasa. Bahkan dengan bakat dan kemampuan dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, dia tidak bisa membuka ketiga meridian ini. Dalam hidup ini, Zhang Ruochen bertekad untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia bisa membuka ketiga meridian misterius ini, kualitas fisiknya pasti akan lebih kuat dan lebih kuat daripada di kehidupan terakhirnya. Di antara ketiga meridian, cakra tampaknya yang tertinggi yang pernah ada. Mungkin aku bisa membukanya. Zhang Ruochen menatap grafik meridian dan merenungkan cakra. Dia ingin membuka meridian ini di bawah kulitnya. Setelah sembilan hari belajar, Zhang Ruochen mendapatkan beberapa ide. Dia mentransfer ki asli ke dalam kulitnya. Namun, dia gagal dalam setiap percobaan dan terluka parah. Apakah itu ada? Zhang Ruochen mempertanyakan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dan berapa kali dia mencoba, dia tidak dapat membuka meridian. Dia berkeringat. Kemejanya basah semua karena banyak cobaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang berasal dari grafik kayu yinyang. Hei, anak muda, biarkan aku memberitahu Anda. Cakra memang ada. Cara Anda mencoba untuk mendapatkannya adalah salah. Metode saya salah. Jadi, apa cara yang benar untuk membukanya? Ceritakan sekarang. Zhang Ruochen berkata. Suara itu menjawab dengan berkata, Haha. Jika Anda membiarkan saya keluar dari grafik kayu ini, saya akan memberitahu Anda. Nah, jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti Anda. Grafik kayu yin yang akan menekan saya jika saya menyakiti Anda. Selama Anda memikirkannya, Anda dapat menempatkan saya kembali ke grafik. Ketika Zhang Ruochen memikirkannya, grafik kayu yin yang langsung keluar dari gelabelanya. Dia memegang grafik kayu yin yang dengan kuat. Dia mulai mentransfer ki asli ke grafik untuk melepaskan stempel penyegelan dan dia melepaskan kucing hitam raksasa. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Bagaimana saya bisa membuka cakra? Zhang Ruochen bertanya. Kucing hitam raksasa itu berkata, Jawabannya sudah ada di tanganmu. Di tanganku, Zhang Ruochen melihat pohon perdana suci pada grafik. Sepertinya dia menemukan sesuatu dan berteriak, The Secret Primetry. Kucing hitam raksasa itu mengangguk dan berkata, Jika Anda melihat diri Anda sebagai manusia, tentunya Anda tidak akan bisa membuka cakra. Sekarang bayangkan, jika Anda melihat diri Anda sebagai pohon, mungkin akan lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkannya. Zhang Ruochen kemudian berjalan keluar dari area buta di masa lalu seolah-olah ada senter untuk membimbingnya keluar. Dia duduk di tanah dan menatap pohon utama suci dalam grafik, mencoba membayangkan bahwa dia adalah pohon itu. Sudah dua hari sejak dia bergerak satu inci, seolah-olah dia telah berubah menjadi pohon ilahi berusia seribu tahun. Bahkan denyut nadinya sepertinya telah berhenti. Saat ini, dia sudah memasuki alam yang merupakan misteri-misteri. Dia mengambil sebotol cairan pembersih sum-sum secara tidak sadar dan mulai membuka cakra. Setelah dua jam berlatih, ada lapisan lingkaran cahaya samar yang bersinar di kulit Zhang Ruochen. Garis putih tipis beredar di kulitnya seolah-olah dia telah dibungkus oleh jaring besar. Kucing hitam raksasa itu melebarkan matanya karena terkejut dan berpikir, ya Tuhan dia berhasil. Nyimah apakah cakra benar-benar ada? Faktanya, kucing hitam raksasa itu tidak tahu apa-apa tentang cakra. Dia secara acak memberi tahu Zhang Ruochen bahwa dia tahu kunci untuk membuka cakra untuk membantunya keluar dari grafik. Saya berhasil. Dia sangat senang dengan kenyataan bahwa dia akhirnya membuka cakra. Meridian tampak seperti kilatan cahaya, mengalir di sekitar kulitnya. Begitu dia memutar ki asli, akan ada baju besi transparan di permukaan kulitnya. Bahkan jika dia harus berdiri diam dan membiarkan orang-orang menyerangnya dengan bebas, pedang acak tidak akan pernah bisa menembus kulitnya. Ini adalah meridian ke-24 miliknya. Dengan membuka cakra yang tangguh, itu sangat meningkatkan kepercayaan diri Zhang Ruochen. Dia tidak menyianyiakan waktunya untuk beristirahat tetapi terus membuka meridian lain sehingga dia bisa menerobos ke final State of the Yellow Realm. Empat hari lagi telah berlalu. Secara keseluruhan, ia membuka 27 meridian dan mencapai keadaan akhir alam kuning. Kapasitas kipulnya telah diperbesar 10 kali lebih banyak setelah menembus ranah. 27 meridian itu luar biasa. Jika saya terus bekerja keras, kemampuan saya akan melampaui kehidupan terakhir saya. Dengan kekuatanku sekarang, ku rasa aku akan mampu melumpuhkan para prajurit di penyelesaian alam kuning. Prajurit yang mencapai penyelesaian alam kuning bisa mematahkan kekuatan 25 banteng. Ketika Zhang Ruochen pertama kali menerobos ke keadaan menengah alam kuning dan menunjukkan palem naga dan gajah prajna, dia berhasil meletus dengan kekuatan 25 banteng. Selanjutnya, ketika dia berada di puncak pada tahap ini, dia mengeluarkan kekuatan 36 banteng. Dan sekarang, dia sudah berhasil mencapai kondisi akhir alam kuning. Zhang Ruochen akan dengan mudah mematahkan kekuatan 36 banteng dengan telapak tangan acak. Jika dia mendemonstrasikan naga dan gajah prajna palem, dipastikan tingkat kekuatannya akan sama dengan 49 banteng. Daya ledak terbaik Zhang Ruochen saat ini adalah 49 ekor banteng, yang cukup menggandakan kekuatan prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika prajurit di alam kuning bisa mencapai kekuatan 100 ekor lembu jantan, itu akan disebut kekuatan alam. Namun, tidak ada yang melebihi batas tersebut. Bahkan tidak bagi mereka yang memiliki teknik bela diri dan kualitas fisik yang luar biasa. Faktanya, Zhang Ruochen belum pernah bertemu dengan siapapun yang bisa mematahkan kekuatan 100 banteng. Ada prajurit yang kekuatannya dekat tetapi tidak ada yang pernah mencapai 100, jumlah yang sempurna. Ketika dia mencapai puncak alam kuning di kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan 94 banteng. Pemuda, saya harus mengatakan, Anda hampir menyusul saya ketika saya masih muda. Kata kucing hitam raksasa itu, menyanjungnya. Zhang Ruochen akhirnya menenangkan dirinya dari latihan. Dia melirik kucing hitam raksasa dan berkata, ada delapan tipe dasar prasasti luar angkasa. Saya mungkin bisa mengukir enam di antaranya prasasti runcing, prasasti tipe melintang, prasasti memanjang, prasasti ketinggian, prasasti tipe garis, dan prasasti tipe datar. Namun, saya tidak dapat mengukir dua prasasti yang tersisa tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku? Apa, Anda dapat mengukir enam jenis prasasti sekarang? Bagaimana itu mungkin? Kucing hitam raksasa itu tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Zhang Ruochen dan terus menggelengkan kepalanya. Memang, sebelum Zhang Ruochen menerobos ke kondisi akhir alam kuning, dia mampu mengukir enam tipe dasar prasasti luar angkasa. Prajurit yang sangat berbakat tanpa keraguan tentang apa yang telah dia capai dengan latihan tiga bulan. Untuk meyakinkan kucing hitam raksasa, Zhang Ruochen mengeluarkan enam lembar kertas spiritual dan mengukir prasasti di atas kertas menggunakan pena prasasti dengan kecepatan tercepat. Tak lama kemudian, enam prasasti ditampilkan di kertas spiritual. Kucing hitam raksasa itu merangkak ke arah dan menatap prasasti di enam lembar kertas spiritual. Dia menganggup dan memujinya. Ini luar biasa. Anda pasti bisa mengukir semua enam tipe dasar prasasti luar angkasa. Anda telah menyebutkan bahwa Anda masih tidak dapat mengukir dua prasasti yang tersisa prasasti tipe regangan dan prasasti kondensasi. Bukan. Yah, itu normal karena kedua prasasti ini jauh lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan enam prasasti lainnya. Apakah Anda memiliki batu giok berukir, anak muda? Batu giok berukir. Zhang Ruochen tidak mengerti apa yang dikatakannya tetapi dia masih melepas cincin jempol giok dari ibu jarinya dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia bertanya, Mengapa Anda meminta batu giok berukir? Kucing hitam raksasa dengan cepat melirik cincin ibu jari giok. Dia mengangguk dan berkata, Kualitas gioknya cukup bagus. Anda bisa menggunakannya untuk menyempurnakan senjata. Memperbaiki senjata. Zhang Ruochen bertanya dengan ragu-ragu. Kucing hitam raksasa itu menjawab, Ya. Memperbaiki senjata. Anda telah mempelajari cara mengukir enam tipe dasar prasasti luar angkasa. Anda akan dapat menyempurnakan lengan bela diri asli ruang angkasa yang paling sederhana cincin tata ruang. Di seluruh komando Yunwu, Anda adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki cincin itu. Apa itu cincin spasial? Pikiran Zhang Ruochen penuh dengan pertanyaan. Kucing itu melanjutkan, Cincin tata ruang adalah ruang independen yang dibangun di dalam cincin. Jika kekuatan spiritual dan kultifasi Anda cukup kuat, cincin yang Anda tentukan akan dapat menyimpan gunung atau bahkan dunia. Dengan segala cara, jika Anda dapat membuat ruang berukuran 1 meter kubik dengan penanaman Anda saat ini, itu akan menjadi pencapaian yang sangat layak. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruochen, dia telah melihat harta karun yang disebut Tas Primordial Sumi. Tampaknya itu hanya tas seukuran telapak tangan, namun mampu menyimpan seluruh gunung. Tas Primordial Sumi diklasifikasikan sebagai harta yang sangat berharga. Ada kurang dari 10 buah di semua bidang kunlun. Dikatakan bahwa itu telah diwariskan sejak zaman kuno abad pertengahan dan dimurnikan serta disembak oleh seorang suci. Banyak penyuling senjata selalu ingin memalsukan Tas Primordial Sumi. Tidak ada satu orang pun yang berhasil. Dalam kehidupan Zhang Ruochen sebelumnya, dia adalah putra Kai Sarming. Dia berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan luas tentang dunia. Oleh karena itu, dia tahu bahwa harta karun seperti Tas Primordial Sumi ada. Membuka ruang terpisah di dalam ring bukankah itu karakteristik yang sama dengan Tas Primordial Sumi. Zhang Ruochen terkejut dengan fungsinya. Kucing hitam raksasa itu berkata, Tas Primordial Sumi adalah harta luar angkasa yang dimurnikan oleh Biksu Suci Sumi. Saya yakin hanya akan ada beberapa bagian yang tersisa melalui kemajuan penerusan harta luar angkasa hingga era ini. Masing-masing sangat berharga. Aku tidak percaya Tas Primordial Sumi disempurnakan oleh Biksu Suci Sumi. Yah, saya juga ingin mencoba memurnikan harta luar angkasa dengan kemampuan saya. Zhang Ruochen sangat senang. Dia berpikir bahwa jika dia bisa memurnikan dan menghasilkan harta luar angkasa, saat itu dia bisa menjualnya dengan harga yang sangat mahal dan keuntungannya akan digunakan untuk membeli lebih banyak pil spiritual untuk kultivasinya. Dia mencengkeram pena prasasti dengan keras dan memindahkan dan menanamkan ki asli dari tubuhnya ke dalam pena prasasti. Pena prasasti langsung menampilkan kemegahan putih. Kilatan cahaya putih memanjang dari atas pena dan memasuki cincin jempol giok. Zhang Ruochen memberikan perhatian penuh untuk mengontrol pena prasasti dan mengukir dasar prasasti ruang di dalam cincin ibu jari giok. Menggambar prasasti adalah tugas yang membutuhkan ketelitian ekstrim dan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Ledakan, prasasti pertama berhasil diukir. Zhang Ruochen tidak berhenti tetapi terus bekerja dengan baik. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan prasasti kedua. Prasasti ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ketika Zhang Ruochen selesai mengukir keenam prasasti, ada lapisan lingkaran cahaya yang ditampilkan di permukaan cincin ibu jari giok. Seutas tulisan putih mengalir di sekitar cincin ibu jari. Segera, lingkaran cahaya menghilang dan tulisan putih menembus cincin ibu jari. Apakah saya berhasil? Zhang Ruochen bertanya-tanya. Untuk memperjelasnya, dia segera mentransfer seberkas ki asli ke cincin jempol giok. Di permukaan cincin jempol giok, ada lapisan halo dan kilau dari tulisan putih. Zhang Ruochen menyentuh cincin itu dan merasa seluruh lengannya telah memasuki ring. Saya berhasil. Area di dalam cincin ibu jari giok berukuran 1 meter kubik. Di dalam cincin spasial, itu berisi 6 coretan prasasti, yang diklasifikasikan sebagai lengan bela diri asli kelas 3, kata Zhang Ruochen yang gembira. Ingatlah bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan cincin spasial dan dia berhasil membuatnya. Kucing hitam raksasa itu berkata, Jangan terlalu senang dengan pencapaian kecilmu. Anda hanya mempelajari cara mengukir 6 tipe dasar prasasti ruang, namun Anda masih tidak dapat mengontrol ukuran ruangan saat Anda memperbaikinya. Tunggu sampai Anda mempelajari cara mengukir 2 prasasti yang tersisa prasasti tipe regangan dan prasasti kondensasi maka ruang yang Anda perbaiki di cincin spasial pasti akan lebih besar dari 1 meter kubik. Selain itu, apa yang telah Anda lakukan adalah mengukir prasasti pada cincin ibu jari giok. Prasasti itu tidak cukup padat. Ini mungkin akan hilang dengan sedikit benjolan. Apa yang harus Anda lakukan adalah menggunakan metode penyulingan senjata. Dengan menyembah cincin spasial dengan api, itu memperkuat prasasti pada cincin spasial. Namun, jika Anda gagal mengelola panas dengan benar, Anda mungkin akan menghancurkan cincin spasial. Kucing raksasa itu menunjukkan tingkat keseriusan tertentu. Zhang Ruochen menganggup dan berkata, Saya mengerti. Aku akan menuju ke Federasi Prasasti dan meminjam kompor pemurnian senjata dari Zhuoen dan, mudah-mudahan, aku bisa menyempurnakan cincin spasial. Tunggu. Aku pergi denganmu. Of. Kucing hitam raksasa itu mendorong kakinya dan terbang keluar dari ruang internal Time and Space Spinal. Melihat kucing hitam raksasa yang berdiri di kamar Zhang Ruochen, Zhang Ruochen mengerutkan alisnya dan memutuskan untuk memasukkannya kembali ke grafik kayu yinyang. Kucing yang begitu licik bisa melihat apa yang ada dalam pikiran Zhang Ruochen. Dia berbaring di tanah dan berteriak, Anak muda, saya telah dipenjara di grafik kayu yinyang selama lebih dari seratus ribu tahun. Meskipun saya telah membuat kesalahan besar, selama ini saya telah menebus dosa-dosa saya. Saya hanya seekor kucing. Saya merindukan kebebasan, merindukan kehidupan baru. Mengeong. Selain itu, saya orang yang membimbing Anda untuk membuka cakra. Tanpa bantuan saya, apakah Anda pikir Anda akan dapat memperbaiki cincin spasial? Mempertimbangkan bahwa itu telah membantu Zhang Ruochen untuk menerobos cakra, dia berkata, Oke. Saya akan membiarkan Anda tetap berada di luar grafik kayu yinyang untuk saat ini. Tapi, kamu harus tetap di sampingku sepanjang waktu. Tentu saja, kucing hitam raksasa itu berguling-guling di tanah dengan kegirangan. Tiba-tiba, Zhang Ruochen mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Adik kesembilan, apakah kamu masih mengasingkan diri untuk pemurnian? Itu adalah suara putri komando kesembilan Zhang Yuksi. Zhang Ruochen membuka pintu dan meninggalkan ruangan. Dia melihat ke arah putri komando kesembilan yang menunggu di luar kamarnya dan bertanya, Adik kesembilan saya, apa yang bisa saya bantu? Putri komando kesembilan cantik hari ini. Dia membawa pedang berwarna hijau hutan, mengenakan gaun sutra lipit perak dengan rambut hitam mengkilap di gulung di atas kepalanya serta sabuk hijau diikatkan di pinggang mungilnya. Dia sangat bersemangat saat melihat Zhang Ruochen. Saya mendengar bahwa kultivasi Anda telah mencapai medium state of the yellow realm. Oleh karena itu, saya ingin bertarung dengan Anda sebagai bentuk latihan. Kurang dari dua bulan sejak penilaian akhir tahun. Dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa Zhang Ruochen tidak hanya berhasil menembus medium state, tetapi juga telah mencapai final state. Zhang Ruochen bertanya, Saya kira saudara perempuan kesembilan saya juga telah membuat beberapa peningkatan dan mencapai kondisi akhir alam kuning. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku. Tidak mudah untuk mencapai keadaan akhir alam kuning. Saya hanya berada di puncak medium state. Tapi, saya telah melatih pemahaman pedang saya kerana pedang mengikuti hati. Saya pikir meskipun saya belum mencapai keadaan akhir, saya akan mampu mengalahkan para pejuang di keadaan akhir. Zhang Ruochen mengangguk setuju. Memang sulit bagi prajurit yang mencapai alam pedang mengikuti hati di usia yang begitu mudah. Faktanya, Putri Komando ke-9 dan Lin Ningxian baru saja mencapai tahap awal pedang mengikuti hati. Namun, Zhang Ruochen telah berhasil mencapai tahap lanjutan pedang mengikuti hati dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan. Dengan teknik pedang acak apapun, Zhang Ruochen akan dengan mudah mengalahkan mereka. Dia menanggapi permintaan Zhang Yuxi, tapi saya tidak punya waktu untuk berlatih dengan Anda sekarang. Saya harus pergi ke Federasi Prasasti. Lupakan, aku bisa pergi denganmu. Ayo bawa penjelajah bulan ke Lin Chi Awan saya. Matanya berbinar. Tampaknya Putri Komando ke-9 hanya ingin menghabiskan waktu dengan Zhang Ruochen daripada berlatih seni bela diri dengannya. Kemudian, dia berjalan menuju Zhang Ruochen dan memegang lengannya seolah-olah dia tidak mengelak untuk menunjukkan rasa keintiman. Zhang Ruochen tampak agak malu. Meskipun mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang berbeda, mereka tetap terikat oleh darah ayah yang sama. Segera setelah itu, dia merasa lebih nyaman dengannya. Mengeong, kucing hitam gemuk itu keluar dari kamar Zhang Ruochen dengan santai seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Saat ini, ukuran kucing sangat diperkecil dibandingkan dengan ukuran aslinya. Itu hanya sedikit lebih besar dari kucing biasa. Kakak ke-9, kamu punya kucing. Sangat mengemaskan. Apa namanya? Putri Komando ke-9 mengangkat kucing itu dan menyentuh kulitnya dengan lembut. Mengeong, kucing hitam gendut itu berpura-pura berperilaku sendiri. Ia memutar bola matanya, menjulurkan lidahnya, dan sedikit mengjilat jari Putri Komando ke-9. Zhang Ruochen melirik kucing itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, sebut saja Blackie. Blackie, dia mengulurkan jarinya dan sedikit menepuk kepala Blackie. Dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya dipanggil Blackie karena dulu adalah raja pembantaian di kehidupan sebelumnya. Itu sangat menyinggung perasaanku. Itu benar-benar penghinaan. Baik, aku akan mentolerir dia. Jika aku tidak bersikap baik, dia akan mengirimku kembali ke grafik kayu pikir Blackie. Mengendarai kereta Putri Komando ke-9, Zhang Ruochen tiba di Federasi Prasasti lagi. Dia meminjam kompor pemurnian senjata dari Zhuouen untuk memperbaiki dan menyembah cincin tata ruang. Proses pemujaan cincin spasial berjalan dengan sangat baik. Segera setelah itu, cincin tata ruang pertama telah diproduksi dan menjadi produk yang sebenarnya. Lengan bela diri asli kelas 3 cincin spasial. Zhuouen berdiri di samping mengamati proses pemurnian. Dia berbisik sambil mengamati Zhang Ruochen, pangeran ke-9 jelas merupakan ahli bawaan dalam pemurnian senjata. Ini pertama kalinya dia memperbaiki senjata dan dia mampu mengendalikan panas dengan teknik yang luar biasa. Ini tidak diragukan lagi mengagumkan. Zhang Ruochen tidak bertindak sombong, tetapi bertanya kepada Zhuouen dengan sopan, dengan kendali saya atas panas, menurut Anda kelas manakah teknik saya dalam hal pemurni senjata. Puncak pemurni senjata kelas 1. Zhuouen melanjutkan, berhati-hatilah, ini adalah pertama kalinya Anda menyembah lengan bela diri asli dan Anda telah sepenuhnya menunjukkan bakat Anda. Aku yakin kamu akan segera mencapai kelas 2 pemurni senjata. Menjadi pemurni senjata kelas 2 bisa menikmati status superior di Yunwu Komandiri. Terlebih lagi, jika penyuling senjata bersedia bergantung pada sekte tertentu atau keluarga berskala besar, mereka dapat langsung menikmati perlakuan yang sama sebagai presbiter, atau status yang bahkan lebih unggul daripada presbiter biasa. Sai kekuatan spiritualku telah mencapai kelas 3 pemurni senjata. Namun, kendali saya atas panas masih belum tepat. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengklasifikasikan diri saya sebagai pemurni senjata kelas 2, Zhuouen mengerang. Kekuatan spiritual pemurni senjata kelas 1 biasanya antara level 15 hingga 20. Untuk pemurni senjata kelas 2, itu antara level 20 hingga 25. Untuk pemurni senjata kelas 3, itu antara level 25 hingga 30. Last but not least, kekuatan spiritual pemurni senjata kelas 4 berada di antara level 30 hingga 35. Ahli pemurni senjata paling senior di Komando Yunwu adalah Kong Tong, yang merupakan pemurni senjata kelas 4. Kekuatan spiritualnya telah mencapai level 34 dan dengan demikian disebut sebagai Master Kekuatan Spiritual di Yunwu Komanderi. Statusnya di Yunwu Komanderi kurang lebih sama dengan Yunwu Komanderi Prince. Jika Pangeran Komando Yunwu ingin dia memperbaiki senjatanya, dia harus mengunjunginya secara langsung. Dia harus bernegosiasi dengannya secara adil dan setara, karena dia bukan hanya pemurni senjata kelas 4, tapi juga Ketua Federasi Prasasti di Komando Yunwu. Statusnya sangat luar biasa. Zuo En bertanya dengan rasa ingin tahu, Pangeran Kesembilanku, apa sebenarnya cincin jempol yang kamu perbaiki? Apakah itu semacam lengan bela diri asli yang defensif? Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, Baiklah, mari kita merahasiakan itu untuk saat ini. Tak lama kemudian, dia meninggalkan ruang penyulingan senjata. Ada sesuatu yang mengganggunya di benaknya, yaitu dia juga ingin membeli kompor pemurnian senjata. Namun, pavilion Kingsuan menjual kompor pemurnian senjata terbaik di kota Yunwu. Jika Zhang Ruo Chen ingin mengunjunginya, dia tidak punya pilihan selain bertemu dengan nyonya rumah yang menarik yang memiliki kemampuan untuk mencuri jiwa manusia. Kinya adalah wanita yang sangat centil, menawan, dan menarik, yang berinisiatif untuk merayu Zhang Ruo Chen. Dia akan membuatnya melakukan kejahatan. Zhang Ruo Chen sakit kepala saat memikirkan hal ini. Dengan bertemu wanita yang begitu cantik, dia bertanya-tanya apakah ada pria yang bisa mengendalikan dirinya agar tidak didominasi olehnya. Jika Yuksi pergi bersamaku, mungkin nyonya rumah akan sedikit berperilaku baik. Zhang Ruo Chen akhirnya memikirkan ide untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam rayuan nyonya rumah. Saat berjalan keluar dari ruang pemurnian, Zhang Ruo Chen melihat putri komando ke-9 Zhang Yuksi dan San Xiangling. Keduanya adalah keindahan yang mengejutkan dari Yun Wu Komanderi dan tampak ramping dan murni, menunjukkan rasa senang. Saat itu, mereka berebut untuk bermain dengan Blackie. Blackie, aku tahu kamu ingin bermain denganku, kan? Kata putri komando ke-9 dengan ancaman. San Xiangling, bagaimanapun, berbicara dengan Blackie dengan suara lembut dengan bibir merahnya bersinar dan mata berkedip. Blackie, ayo kita pergi untuk menikmati masakan terbaik di perintah. Putri komando ke-9 meraih telinga Blackie, sementara San Xiangling memegang ekornya. Mereka berdua terus menyeret Blackie ke arah diri mereka sendiri, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Rasa sakit menjadi mainan di antara dua barang mewah itu tak terkatakan. Namun, Blackie takut Zhang Ruo Chen akan mengirimkannya kembali ke grafik kayu. Jika tidak, itu akan membunuh mereka atas apa yang telah mereka lakukan padanya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya pernah menjadi raja pembantaian. Sejak kapan saya menjadi mainan dua wanita? Berderak, pintu besi ruang pemurnian terbuka. Melihat Zhang Ruo Chen dan Zhuo En berjalan keluar ruangan, Putri komando ke-9 dan San Xiangling membebaskan Blackie hampir pada saat yang bersamaan. Dalam sedetik, mereka kembali menjadi wanita anggun. Putri komando ke-9 sedikit memperbaiki lengan dan gaunnya, terlihat klasik dan elegan, sementara San Xiangling dengan lembut menyentuh rambut panjangnya, menghadirkan citra feminin dan murni. Ledakan, Blackie kehilangan arahnya, jatuh ke tanah dengan berat dengan mata penuh bintang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dua dari empat wanita cantik di Yunwu Komanderi akan memperebutkan seekor kucing jika seseorang tidak melihatnya secara langsung. Apakah mereka berebut hanya untuk seekor kucing? Itu adalah fakta bahwa Putri komando ke-9 dan San Xiangling itu cantik dan dikenal sebagai keindahan dunia yang tak tertandingi. Prajurit manapun akan merasa terhormat bertemu dengan salah satu dari mereka. Mereka berharap dapat mendedikasikan semua aset mereka hanya untuk melihat mereka tersenyum. Apakah mereka salah satu dari empat wanita cantik atau bukan, hal itu tidak mengganggu Zhang Ruochen. Adik ke-9 saya, tolong temani saya ke pavilion Kingsuan. Saya perlu membeli kompor pemurnian senjata. Tentu, ayo pergi. Dengan senang hati, Putri komando ke-9 langsung mengangkat Blackie, yang terbaring di lantai. Dia berkedip pada San Xiangling seolah-olah dia menunjukkan kemenangannya memiliki Blackie atau Zhang Ruochen. Yang mulia, saya juga harus pergi ke pavilion Kingsuan. Bisakah saya bergabung dengan Anda berdua? Suara San Xiangling selalu lembut dan menunjukkan rasa spiritualitas. Tentu, mengapa tidak? Zhang Ruochen tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan dia bergabung dengan mereka. Jarak antara Federasi Prasasti dan pavilion Kingsuan di pasar senjata cukup dekat. Oleh karena itu, mereka tidak naik gerbong, tetapi berjalan menuju pavilion Kingsuan. Kemudian, sesuatu yang tidak diantisipasi Zhang Ruochen terjadi. Semua orang tahu bahwa Putri Komando ke-9 dan San Xiangling sangat cantik dan merupakan dewi bagi banyak prajurit. Orang-orang yang mengikuti mereka tidak terhitung jumlahnya, karena antrian untuk menunggu untuk bertemu mereka telah diperpanjang dari Federasi Prasasti ke gerbang kota Yunwu. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi seseorang yang ingin bertemu dengan salah satu dari empat keindahan. Namun, dua dari mereka mengikuti di belakang seorang pemuda hari ini. Itu pasti menyebabkan sensasi yang cukup di pasar bela diri. Bukankah dia Putri Master dari Sekte Awan Merah, San Xiangling, salah satu dari empat gadis cantik di Yunwu Komanderi. Dia sangat cantik seolah-olah dia adalah peri yang keluar dari grafik. Bagaimana dengan wanita di sampingnya? Kemegahannya kurang lebih sama dengan Nona San. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Putri Komando ke-9, Zhang Yuksi? Dia disebut kecantikan dari Yunwu Komanderi, seperti Nona San. Ada banyak pengikut yang ingin mendekatinya di kota Yunwu. Kebanyakan dari mereka lebih unggul dengan kultivasi bela diri yang kuat. Tak jauh dari situ, ada dua pemuda duduk berhadapan di pavilion. Mereka juga melirik Zhang Ruochen, Zhang Yuksi, dan San Xiangling saat mereka bertiga baru saja lewat. Liu Chengfeng tampak berdarah dingin dan menatap Zhang Ruochen. Aku tidak percaya baik San Xiangling dan Putri Komando ke-9 menemaninya ke pasar. Kapan pemuda seperti itu menjadi begitu populer di kota Yunwu? Pria yang duduk di seberang Liu Chengfeng disebut Si Tu Ge, kakak laki-laki Si Tu Lin Jiang. Si Tu Ge terkekeh. Oh saudaraku, apakah kamu tidak mengenalinya? Dia adalah putra ke-9 Pangeran Komando Yunwu. Belum lama ini, ia meraih juara pertama dalam penilaian akhir tahun. Dia sekarang adalah jenius terpanas di kota Yunwu. Nah kecantikan apa yang tidak mencintai seorang jenius? Belum lagi status atasannya, dia pasti telah menjadi idola wanita muda. Liu Chengfeng terkikik. Saya tahu siapa dia, menjadi yang pertama dalam penilaian akhir tahun lalu apa. Dia hanya yang pertama di antara keluarga kerajaan dan kerabat mereka di generasi muda. Dibandingkan dengan seluruh generasi muda di kota Yunwu, saya kira dia bisa masuk 10 besar. Namun, saya yakin peringkat 20 besar di Yunwu Komanderi akan menjadi pekerjaan yang terlalu berat baginya. Tapi itu masuk akal. Kultifasinya baru saja mencapai downstate of the yellow realm. Haha. Liu Chengfeng sedikit menyeringai dan tampak menghina. Si Tu Ge telah menyaksikan pertarungan antara Zhang Ruo Chen dan Si Tu Lin Jiang. Dia jelas tahu bahwa Zhang Ruo Chen memang luar biasa. Meskipun kultifasinya di downstate of the yellow realm, dia mampu mengalahkan para jenius muda di final state. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Saat dia menerobos ke kondisi menengah alam kuning, kurasa dia masih hampir tidak bisa menghadapi para prajurit di penyelesaian. Liu Chengfeng berkata, bagaimana mungkin meridian di dalam tubuh prajurit penyelesaian semuanya sudah diperbaiki. Ini disebut menggantikan tubuh seni bela diri. Itu tidak ada bandingannya dengan para pejuang di negara bagian terakhir dari alam kuning. Bahkan jika dia berhasil menembus medium state, dia akan dikalahkan oleh prajurit penyelesaian dalam tiga langkah. Si Tu Ge terkikik. Dengan kultifasi bela diri Anda, itu lebih dari cukup untuk mencapai tiga besar di antara prajurit muda di kota Yun Wu. Selain itu, Anda berada di puncak penyelesaian alam kuning. Tidak peduli seberapa berbakatnya pangeran ke sembilan, dia tidak akan cukup kuat untuk bersaing denganmu sampai dia mencapai tahap penyelesaian. Yang disebut generasi muda mengacu pada para pejuang yang berusia di bawah 20 tahun. Liu Cheng Feng telah mencapai penyelesaian alam kuning pada usia 17 tahun. Tidak termasuk pangeran ke tujuh, yang memiliki bakat luar biasa dan selalu berada di peringkat di depannya, tidak ada jenius lain yang mampu menahan gerakannya selama pertarungan. Ada senyum senang di wajah Liu Cheng Feng. Sayang sekali pangeran ke sembilan masih sangat lemah. Jika tidak, dia akan diklasifikasikan sebagai salah satu lawan terkuatku. Sejujurnya, saya sama sekali tidak peduli dengan kultifasinya. Situ G terkekeh. Anda hanya tertarik pada nonasan, bukan? Sayangnya, dia merasa seperti dia lebih ke pangeran ke sembilan. Jika Anda menyukainya, saya sarankan Anda mengambil inisiatif dan berbicara dengannya. Jika tidak, dia akan segera menjadi wanita pangeran ke sembilan. Huff. Status saya di Marshall Market Bank hampir sama dengan pangeran ke sembilan. Apakah masih menjadi masalah jika saya menginginkan seorang wanita? Liu Cheng Feng berkata dengan arogansi. Liu Chuan Shen, ayah Liu Cheng Feng, adalah kepala Bank Pasar Beladiri di Yunwu Komanderi. Bank Pasar Beladiri sangat kuat secara finansial dan telah memikat banyak pejuang yang kuat untuk mendukung mereka. Liu Chuan Shen dipandang memiliki kendali besar-besaran atas ekonomi Yunwu Komanderi. Menjadi putra Liu Chuan Shen, Liu Cheng Feng tentu saja orang terkenal di Komando Yunwu. Jika dia benar-benar mencintai San Xiangling, yang harus dia lakukan adalah mengungkapkan perasaannya terhadap Tuan dari Sekte Awan Merah, yang pasti akan sangat senang menikahkan putrinya dengan Liu Cheng Feng. Hanya akan bermanfaat jika Sekte Awan Merah dapat bersosialisasi dengan Bank Pasar Beladiri. Namun, Liu Cheng Feng tidak ingin menikahi San Xiangling. Dia hanya ingin bersenang-senang dengannya dan memperlakukannya seperti kupu-kupu malam. Dengan status dan bakatnya dalam seni Beladiri, dia telah menemukan seseorang yang lebih baik untuk menikah. Bagi Liu Cheng Feng, San Xiangling hanyalah putri seorang guru dan hanya pantas untuk menghabiskan malam bersama. Setelah itu, dia akan membuangnya. Paviliun Kingsuan terletak di Pasar Senjata. Kinya terbuka dan tubuhnya yang seputih saljunya terbaring dengan nyaman di kolam yang diukir dari batu giok. Ada cairan putih krem di kolam, memancarkan udara es samar-samar yang benar-benar membungkus sosok timbulnya yang sangat indah. Payudara dan pantatnya yang montok, pinggang yang kecil dan kaki yang ramping dan jengjang semuanya terlihat di udara. Itu sangat menarik. Jika ada pria yang melihat pemandangan yang begitu indah, darah dari hidung mereka pasti akan menyembur tanpa henti. Pada saat ini, Mohanlin sedang duduk di luar kolam dengan seluruh tubuhnya terkatuk erat. Dia tidak berani melihat ke arah kolam saat dia bertanya dengan suara terbata-bata, nyonya rumah, kami telah mengikis setengah dari urusan keuangan Bank Pasar Beladiri. Mereka bukan lagi pesaing kita. Haruskah kita mulai mengerjakan Liu Chuan Shen dan membubarkan seluruh Bank Pasar Beladiri di Yunwu Komandiri? Kinya menyipitkan matanya yang bersinar, mengilap bulu matanya yang panjang tempat tetesan air jatuh, satu per satu. Bibir merah sebening kristal miliknya sedikit bergerak. Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan Bank Pasar Beladiri masih kuat. Ini tidak semudah kelihatannya. Selain itu, jika kita menjatuhkan Bank Pasar Beladiri, kekuatan resmi Yunwu Komandiri juga akan terlibat. Itu hanya akan membuat hal-hal menjadi rumit. Pangeran Komando Yunwu tidak akan pernah mengizinkan kita untuk mengambil kendali atas ekonomi Komando Yunwu. Selain itu, Pasar Gelap ingin memberhentikan Bank Pasar Beladiri. Biarkan mereka bertarung dulu. Kami akan menunggu saat yang tepat dan menjatuhkannya. Mo Hanlin mengangguk setuju. Tip. Ketuk. Suara langkah kaki bergema. Seorang pelayan masuk ke dalam dan membungku ke arah kolam dan berkata, Nyonya rumahku, pangeran ke-9 telah tiba di pavilion Kingsuan. Dia ingin membeli kompor pemurnian senjata yang merupakan lengan bela diri asli kelas 7. Mo Hanlin duduk di sana membeku dengan keringatnya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan kolam, jadi dia berdiri dan berkata, Nyonya rumah, izinkan saya menyambutnya. Tunggu, karena ini adalah pangeran ke-9, bagaimana mungkin aku tidak menyapanya secara langsung. Kinya membuka matanya yang menarik. Dia berjalan keluar dari kolam, mengambil benang merah tipis dan membungkus tubuhnya yang menggoda. Air jatuh di punggung putihnya dan meluncur di atas batu giok. Zhang Ruochen adalah pria pertama yang mampu mengatasi rayuannya. Kekuatan spiritual dan tekadnya jauh lebih besar daripada orang lain, oleh karena itu Kinya sangat tertarik padanya. Selain itu, dia curiga bahwa ada prajurit superior yang membantu Zhang Ruochen. Jika tidak, tidak mungkin dia mencapai downstate of the yellow realm dalam waktu 3 bulan. 40.